Cersil api di bukit menoreh jelit 327. Tetapi pandan wangi tidak memburunya. Dibiarkannya perempuan itu mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Kau memang sombong perempuan cantik geram perempuan itu kau beri kesempatan aku bersiap menghadapi seranganmu. Kau sengaja memberi waktu kepadaku. Tetapi kau akan menyesal. Waktu yang sekejap yang kau berikan kepadaku ini akan merubah segala galanya. Aku tahu kau bukan perempuan yang bengis. Kau hanya kurang bertenggang rasa dengan orang lain, sehingga kau dan kawan-kawanmu merasa diri kalianlah yang terpenting di dalam pergaulan ini. Karena itu, aku juga tidak ingin bertindak kasar. Kau salah duga, perempuan cantik berkata orang itu kami bukan orang baik-baik. Kami dapat berbuat jauh lebih jahat dari penjahat yang manapun juga. Ternyata kalianlah yang baru turun dari sebuah perguruan berkata pandan wangi kemudian bukan kami. Karena itu, pengalaman ini perlu bagi kalian. Tetapi pada dasarnya kalian bukan orang-orang jahat. Ancaman kalian pun masih sebatas ancaman yang sepatutnya. Tetapi lawan pandan wangi itu menyahut kau jangan merajuk perempuan cantik. Kau jangan mengira bahwa pujianmu itu akan meluluhkan hatiku sehingga aku tidak berbuat jahat terhadapmu. Tanda petik. Seandainya kau akan berbuat jahat, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Tanda petik. Menyakiti kau dan suamimu sampai kalian menjadi jerah. Jika kita bertemu lagi, maka kau tidak akan berani menengadahkan wajahmu. Apalagi jika kau mendengar kami membentakmu, maka kau akan segera bersimpuh di bawah telapak kakiku. Hanya itu? Jadi apa lagi? Tanda petik. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba lapun bertanya kalian pedagang hewan? Tanda petik. Ya. Dagangan kalian telah laku semuanya. Ya. Bagus. Apa yang bagus? Bertanya perempuan itu. Tidak apa-apa tetapi apakah kita akan bertempur terus? Kau takut? Tanda petik. Tidak. Aku berjanji jika kau menang, aku akan menjadi jerah mencampuri urusanmu. Tetapi jika sebaliknya kau yang kalah, maka kau pun harus menjadi jerah. Kau akan berlaku baik di tempat banyak orang. Kau dan kawan-kawanmu akan menghargai orang lain dan tidak akan menyakiti hati mereka. Perempuan itu mengerutkan dahinya. Katanya baik. Aku berjanji. Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bertempur lagi dengan sengitnya. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka sampai ke puncak. Namun ternyata bahwa kemampuan pandanwangi masih lebih tinggi dari kemampuan lawannya. Karena itu, maka semakin lama justru pandanwangilah yang semakin mendesak. Serangan-serangannya semakin lama menjadi semakin sering mengenai tubuh lawannya. Meskipun sekali-sekali serangan lawannya juga mengenainya, tetapi serangan-serangan itu tidak mematahkan penahanan pandanwangi. Bahkan serangan kaki pandanwangi yang mengenai lambung perempuan itu telah melemparkannya. Tubuhnya terpelanting jatuh menimpa bebatur kedai, sehingga perempuan itu mengaduh kesakitan. Tetapi perempuan itu pun segera bangkit. Meskipun mulutnya menyeringai, namun kemudian tiba-tiba saja tangannya telah mengurai selendang yang melingkar di perutnya. Pandanwangi bergeser mengambil jarak. Sementara perempuan itu memutar selendangnya. Aku terpaksa memergunakan senjataku, perempuan cantik. Jangan menyesali nasibmu. Jika terjadi sesuatu yang paling buruk atas dirimu, itu bukan maksudku. Tetapi aku tidak dapat membiarkan harga diriku kau injak-injak. Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Ia sudah sering mendengar dan bahkan mengalami benturan ilmu dengan perguruan yang mempergunakan benda-benda lentur sebagai senjatanya. Tetapi jika tenaga dalam orang itu cukup tinggi, maka selendang itu akan dapat menjadi sangat berbahaya. Selendang itu dapat terjulur seperti sekeping logam yang tajam. Dapat pula menebas seperti pedang. Tetapi dapat menjerat seperti janget kena telon. Sementara itu perempuan itu masih berkata selanjutnya tetapi aku tidak akan ingkar janji. Jika kau kalah, kau akan menjadi jera dan minta ampun kepada kami semuanya. Tetapi sebaliknya, jika aku kalah, maka aku akan memperbaiki tingkah laku. Bukan hanya tingkah lakuku, tetapi kelompokku ini. Tanda petik. Pandanwangi mengangguk. Namun ia menyempatkan diri untuk melihat, apa yang terjadi dengan Suandaru. Nampaknya Suandaru memang tidak terlalu bernafsu ingin cepat mengalahkan lawannya justru Suandarulah yang ingin tahu, unsur-unsur gerak ilmu lawannya. Jika saja ia dapat mengenalinya, maka ia akan dapat menelusuri perguruan dari kedua orang perempuan itu. Tetapi ketika lawan Suandaru itu melihat lawan Pandanwangi sudah mengurai selendangnya, maka ia pun segera mengurai selendangnya pula. Suandaru juga bergeser surut mengambil jarak. Ternyata Suandaru tidak lagi merasa tegang menghadapi lawannya justru setelah ia sempat menjajagi ilmunya. Meskipun keduanya bertempur dengan sengitnya, namun Suandaru sudah mampu menilai tataran kemampuan perempuan itu. Namun ketika lawannya mengurai selendangnya maka Suandaru pun berdesis kau membuat dirimu semakin sulit. Tanda petik. Kau menjadi ketakutan, Kisanak. Selendang ini akan segera dapat mengakhiri perlawananmu. Tanda petik. Atau justru sebaliknya. Karena kau bersenjata, maka aku pun akan mempergunakan senjata. Kita masing-masing tahu, akibat dari orang-orang yang bermain-main dengan senjata. Tanda petik. Apa boleh buat? Sejak kita mengenal senjata, kita sudah tahu, bahwa senjata itu akan dapat menyakiti kita dan bahkan lebih dari itu. Mungkin senjata itu akan dapat mengakhiri petualangan kita untuk selanjutnya, meskipun tidak dengan sengaja. Tanda petik. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah, kau mendesaku. Aku tidak dapat berbuat lain. Tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku menjadi cedera oleh senjatamu. Tanda petik. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia pun segera memutar selendangnya. Suandaru merasakan desirangin oleh puteran selendang itu ketika lawannya menggerakan selendangnya mendatar, maka Suandaru pun menyadari bahwa tenaga dalam perempuan itu cukup besar. Dengan demikian, maka Suandaru tidak boleh lengah. Jika selendang itu sempat menyentuh kulitnya, maka kulitnya itu tentu akan terluka. Sementara itu, lawan pandanwangi pun telah mulai mengayunkan selendangnya. Pandanwangi dengan cepatnya meloncat mengambil jarak. Ketika selendang itu dihentakan sendai pancing, maka sekali lagi pandanwangi harus meloncat dengan cepat ke samping. Selendang itu tidak mengenainya. Tetapi getar angin yang tersentuh ayunan selendang itu telah menerpa tubuh pandanwangi sehingga keseimbangannya menjadi goyah. Luar biasa desis pandanwangi. Ia sadar sepenuhnya, maka lawannya benar-benar menguasai senjatanya serta memiliki tenaga dalam yang cukup memadai. Karena itu, maka pandanwangi tidak dapat melawannya dengan kedua tangannya saja ketika ia harus melenting. Mengambil jarak, maka tiba-tiba saja kedua tangannya telah menggenggam sepasang pedangnya. Jantung lawannya tersirap. Demikian pedang itu berada di tangan pandanwangi, maka pedang itu pun langsung berputar, sehingga merupakan perisai pertahanan yang sangat rapat. Bukan main desis perempuan itu. Namun yang lebih terkejut lagi adalah perempuan yang seorang lagi. Bahkan ketujuh orang laki-laki yang berdiri di sekitar arena itu. Di tangan swandaru tiba-tiba pula telah digenggam tangke cambuknya yang berjuntai panjang. Swandaru pun menghentakan cambuknya itu sehingga terdengar cambuk itu meledak bagaikan meruntuhkan langit. Orang-orang yang mendengar ledakan cambuk swandaru itu menutup telinganya. Rasa-rasanya selaput telinga mereka akan terkoyak oleh ledakan yang sangat keras itu. Namun perempuan yang bertempur melawan swandaru itu berdiri termangu-mangu sambil berkata apakah kau murid dari perguruan orang bercambuk? Ya jawab swandaru. Sayang, bahwa kau berguru setelah orang bercambuk yang sebenarnya tidak ada, sehingga ilmumu lebih sesuai kau pergunakan untuk menggembalakan kambing daripada untuk mengelah diri dalam benturan ilmu yang sebenarnya. Tanda petik. Swandaru tersenyum justru karena keyakinannya akan kelebihannya, maka swandaru tidak merasa tersinggung. Tanpa menjawab sama sekali, maka sekali lagi swandaru menghentakan cambuknya. Berbeda dengan hentakan sebelumnya, maka hentakan cambuknya itu sama sekali tidak meledak. Bahkan seakan-akan tidak bersuara sama sekali. Namun perempuan yang bersenjata selendang itu telah terkejut pula. Hentakan ilmu cambuk yang matang itu benar-benar telah menggetarkan jantung perempuan itu. Luar biasa perempuan itu berdesis di luar sadarnya. Apakah pertempuran ini akan kita lanjutkan? Tanda petik. Bertanya swandaru. Perempuan itu termangu-mangu. Namun ternyata harga dirinya cukup tinggi. Karena itu, maka katanya pantaskah jika aku berjongkok untuk menyerahkan diriku kepadamu. Soalnya bukan pantas atau tidak pantas. Tetapi kau tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa kau tidak akan mampu melawan ilmu cambukku. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata siapakah yang lebih dahulu menang. Kau atau saudaraku yang bertempur melawan istrimu. Jika kau lebih dahulu menang, maka kau dapat membantu istrimu mengalahkan saudaraku. Tetapi jika saudaraku itu menang, maka ia akan dapat membantuku menghentikan perlawananmu. Bagaimana kalau istriku menang atas saudaramu itu? Apakah istrimu juga berilmu sangat tinggi? Tanda petik. Kita akan melihat. Tapi seandainya tidak, maka aku akan berusaha mengalahkanmu lebih dahulu. Tanda petik. Perempuan itu tidak menjawab. Namun ia pun kembali memutar selendangnya. Putaran angin mulai menghentak-hentak di arna bahkan ayunan selendang itu mendatar, menjadi sangat berbahaya pula bagi suandaru. Tetapi suandaru pun telah memutar cambuknya pula. Sekali ia menghentakkan cambuk itu sehingga meledak bagaikan memecahkan selaput telinga. Namun kemudian, cambuk itu menghentak tanpa bersuara sama sekali tetapi getarannya mengguncang isi dada. Sementara itu, pandan wangi pun telah melindungi tubuhnya dengan sepasang pedang rangkapnya. Putaran pedangnya bagaikan kabut putih yang membebentengi dirinya tanpa memberikan kesempatan ujung duri untuk menyusupinya. Lawan pandan wangi itu pun kemudian lelah menghentakkan senjatanya dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Yang kemudian terjadi adalah satu benturan yang keras, selendang lawan pandan wangi itu tidak menyentuh putaran pedangnya dengan lunak. Tetapi yang terjadi adalah benturan tenaga dalam kedua orang perempuan yang sedang bertempur itu. Perempuan itu terkejut. Ia terdorong berapa langkah surut, selendangnya yang membentur pedang pandan wangi dengan keras itu tergetar. Getarannya seakan-akan telah merambat lewat selendang itu, menyelusuri tangannya dan menggoncang isi dadanya. Meskipun perempuan itu telah mengerahkan tenaga dalamnya pula, namun ternyata tenaga pandan wangi masih lebih besar dari tenaga dalamnya, sehingga dalam benturan yang terjadi, tenaga dalam pandan wangi telah mendesak dan bahkan menghentak jantung. Perempuan itu meloncat surut untuk mengambil jarak. Sambil berdiri tegak, maka kedua tangan perempuan itu memegangi kedua ujung selendangnya. Sementara terasa jantungnya berdebar-debar di dalam dadanya. Pandan wangi tidak mengejarnya selangkah ia maju sambil berkata, kita sudah dapat menduga, apakah yang akan terjadi. Tidak jawab perempuan itu pertempuran tidak ditentukan hanya oleh kekuatan tenaga bahkan tenaga dalam. Sekalipun. Tetapi ada unsur lain yang ikut menentukan apakah kau atau aku yang akan menang. Kau benar jawab pandan wangi jadi kita akan meneruskan sampai kita yakin, siapakah di antara kita yang menang dan yang kalah tanda tanya. Ya. Tetapi sorot matamu berkata lain, desis pandan wangi matamu memancarkan pengakuan atas kekuranganmu, kau menjadi semakin sombong. Bukan maksudku. Aku hanya ingin meyakinkanmu, bahwa bijaksana sekali menyelesaikan pertempuran pada saat seperti ini, orang itu mengerutkan dahinya tiba-tiba saja berteriak bersiaplah. Sejenak kemudian, maka perempuan itu pun telah menyerang pandan wangi. Selendangnya menghentak sendai pancing. Tetapi pandan wangi sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka dengan cepat pula ia menghindar bahkan dengan cepat pula ia meloncat sambil menjulurkan pedang di tangan kirinya. Tetapi perempuan itu telah menyongsong serangan itu dengan menjulurkan selendangnya mematuk ke arah dada. Pandan wangi menggeliat. Dengan pedang di tangan kanannya tak menangkis selendang lawannya yang terjulur ke dadanya. Namun selendang itu dengan lunak menyentuh pedang pandan wangi. Bahkan kemudian telah melilit dan seakan-akan dengan kerasnya mencengkam pedang itu. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, maka perempuan itu dengan cepat menarik selendangnya yang melilit pedang itu. Dengan kuatnya pedang pandan wangi seakan-akan lelah dihisap oleh kekuatan tenaga dalam perempuan itu. Tetapi pandan wangi ternyata telah memperhitungkannya. Karena itu, ketika perempuan itu menghentakan selendangnya untuk merampas pedang pandan wangi, maka selendangnya seakan-akan telah melilit sebatang pohon yang akarnya menghunjam sampai di pusat bumi. Karena itu, hentakan tenaganya tidak berhasil menarik pedang pandan wangi. Justru perempuan itu sendirilah yang seakan-akan telah terhisap oleh kekuatan yang merambat dari pedang pandan wangi itu. Untunglah bahwa perempuan itu cepat tanggap akan kesulitan yang bakal dihadapi. Jika ia tidak dapat bertahan, maka pedang di tangan kiri pandan wangi itu akan dapat terjulur menyongsong tubuhnya yang meluncur ke arah pedang yang dililit oleh selendangnya. Dengan demikian, maka dengan cepat, maka perempuan itu telah mengurai selendangnya sehingga pedang pandan wangi itu terlepas. Namun dengan demikian, maka tubuhnya tidak lagi terhisap tanpa dapat berlahan. Pandan wangi termangu-mangu sejenak. Jika ia berminat melakukannya, maka dengan satu loncatan, maka pedang di tangan kirinya itu akan dapat menggapainya, justru pada saat perempuan itu dalam kesulitan. Tetapi pandan wangi tidak melakukannya. Ia bahkan berdiri tegak sambil tersenyum memandangi perempuan yang terlepas dari hisapan daya tariknya sendiri. Kenapa kau hanya diam saja bertanya perempuan itu apa yang harus aku lakukan tanda tanya? Meloncat, dan menjulurkan pedang di tangan kirimu. Ujung pedang itu akan menikam dadaku, karena itu tidak akan dapat menangkis dan tidak akan sempat mengelak, lalu kau mau. Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Dengan kerut di dahi ia pun berkata, ya, pandan wangi menggeleng. Katanya jika kau mau, maka kau tidak akan dapat lagi mengakui kemenanganku. Cukup perempuan itu menjerit demikian sombongnya kau, perempuan cantik. Kau rendahkan aku sampai wajahnya tersuruk ke dalam tanah. Pandan wangi justru tertegun melihat sikap perempuan itu. Apalagi ketika perempuan itu kemudian menjatuhkan diri dan duduk di tanah sambil menangis. Katanya dengan suara yang melengking-lengking bunuh aku. Bunuh aku. Jangan hinakan aku seperti itu. Tanda petik. Tidak berkata pandan wangi aku tidak ingin menghinamu. Tetapi jangan paksa aku membunuhmu. Tanda petik. Di hadapanmu aku tidak berharga sama sekali. Kenapa kau tidak membunuh aku saja? Tanda petik. Kenapa aku harus membunuh? Tanda petik. Kita sudah bertempur. Kita masing-masing dapat membunuh lawan-lawan kita. Tanda petik. Tetapi kita tidak berjanji untuk saling membunuh. Perempuan itu pun kemudian meletakkan selendangnya di pangkuannya. Sambil menangis ditutupnya wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Pandan wangi justru menjadi bingung. Ia memang tidak menjadi lengah, karena dapat saja perempuan itu berpura-pura, namun kemudian dengan tiba-tiba menyerangnya. Tetapi ia pun melihat ketujuh orang laki-laki yang datang bersama kedua perempuan itu juga menjadi bingung. Sementara itu Suwanderu, yang bertempur dengan perempuan yang seorang lagi, bertanya kepada lawannya kau lihat, bahwa kawanmu menyerah? Ya. Bahkan menangis? Tanda petik. Ya. Ia orang yang cengeng. Dan aku sendiri? Tanda petik. Perempuan itu tidak dapat mengingkari kenyataan. Ilmu cambuk lawannya itu tidak akan dapat diimbanginya. Ketika ujung cambuk Suwanderu itu sedikit saja menyentuh lengannya, maka lengannya seakan-akan telah terkoyak dan berdarah. Aku menyerah berkata perempuan itu jika kau akan membunuh aku, bunuhlah. Tanda petik. Suwanderu termangu-mangu. Suara perempuan itu tetap datar. Tidak ada gejolak perasaan sama sekali yang menyatakan kecemasan dan kengerian menghadapi kematian seandainya kematian itu benar-benar akan datang. Perempuan itu tahu, bahwa aku tidak akan membunuhnya berkata Suwanderu di dalam hatinya sebagaimana pandan wangi juga tidak membunuh lawannya. Karena itu ia tidak perlu merasa cemas. Tanda petik. Namun sikapnya yang tetap tenang memang menarik bagi Suwanderu, meskipun seandainya perempuan itu tahu, bahwa ia tidak akan membunuhnya. Tanda petik. Karena Suwanderu tidak segera menanggapi sikapnya, maka perempuan itu pun mengulangi lagi pernyataannya aku menyerah. Apakah kau akan membunuhku, atau aku akan kau perkenankan melihat saudaraku sebelum kau membunuhku? Tanda petik. Lihat saudaramu itu berkata Suwanderu kemudian. Perempuan itu melilitkan selendangnya di pinggangnya. Kemudian ia pun melangkah mendekati kawannya yang masih menangis. Kau menangis lagi berkata perempuan itu. Perempuan yang menangis itu menyahut di sela-sela tangisnya perempuan cantik itu menghinaku. Ia tidak mau membunuhku, agar aku dapat melihat dan mengakui kemenangannya. Tanda petik. Kenapa kau harus menangis? Aku tidak mau dihina. Tanda petik. Akui saja, bahwa kau kalah. Aku juga menyerah dan mengaku kalah. Aku juga sudah siap untuk mati atau diperlakukan apa saja, tetapi aku tidak menangis. Tanda petik. Perempuan yang menangis itu mengangkat wajahnya. Dengan selendangnya ia mengusap air matanya. Senjatamu itu akan kehilangan arti jika terlalu sering basah oleh air mata. Perempuan yang menangis itu pun bangkit berdiri. Sementara perempuan yang tidak menangis itu berkata kami menyerah. Kami siap untuk diperlakukan apa saja. Suandaru mengerutkan dahinya. Dengan suara yang berat ia bertanya siapakah kalian sebenarnya? Tanda petik. Kami memang baru saja menjual beberapa ekor lembu hasil peternakan pada pokan kami. Tanda petik. Pada pokan mana? Tanda petik. Pada pokan terlembayun di kaki gunung merapi. Tanda petik. Siapa nama kalian dan siapa nama pemimpin pada pokan kalian yang barangkali juga merupakan sebuah perguruan? Tanda petik. Ya. Pada pokan kami adalah sebuah perguruan. Namaku Onengan. Saudaraku ini namanya Praniti. Tanda petik. Siapakah pemimpin perguruanmu? Tanda petik. Guru kami adalah Kirksapada. Seorang yang sudah separobaya. Apa kata gurumu jika ia melihat kau dan tujuh laki-laki itu kami kalahkan? Tanda petik. Tujuh laki-laki dungu itu adalah para cantrik di perguruan kami. Aku tidak dapat mengatakan bagaimana sikap guru jika guru melihat kami dikalahkan. Jika kalian membunuh kami sehingga kami tidak pulang, mungkin guru akan mencari kami. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Meskipun aku tidak membunuhmu, jika gurumu mencarimu, biarlah ia menemui aku. Ia dapat datang ke rumahku. Siapakah sebenarnya kalian berdua? Namaku Suandaru. Jika gurumu ingin menemui aku, biarlah ia mencari aku di sangkal putung. Aku adalah anak demang sangkal putung. Anak demang sangkal putung perempuan itu mengulang. Ya, aku tidak keberatan menerima gurumu untuk keperluan apa saja. Tetapi aku bukan jenis orang yang mencari lawan. Perempuan itu mengangguk-angguk. Sementara itu pandan wangi pun berkata kepada lawannya yang dikalahkannya bukankah perjanjian kita tetap berlaku? Perempuan itu memandang pandan wangi dengan kerut didahi, sementara perempuan yang lain bertanya perjanjian apakah yang kalian buat? Saudaramu ini berjanji jika ia kalah, maka ia dan saudara-saudaranya yang lain akan berubah sikap. Ia dan saudara-saudaranya tidak akan lagi berbuat seenaknya sendiri di antara banyak orang. Tanpa menghiraukan apakah orang lain tersinggung atau tidak. Apakah tingkah lakunya itu pantas atau tidak. Pokoknya, saudaramu berjanji untuk membuat. Saudara-saudaranya tertenggang rasa di dalam lingkungan orang banyak. Perempuan yang bertempur melawan suandaru itu menundukan kepalanya. Katanya aku mengerti. Aku menjadi saksi perjanjian ini. Aku pun akan menghormati perjanjian itu. Terima kasih. Kami sadari bahwa tingkah laku kami telah menyuruhkan kami ke dalam kehinaan ini. Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menghinakan kalian. Kami hanya tersinggung oleh sikap kalian. Itu saja. Perempuan itu mengangguk. Katanya kami minta maaf. Nah, sekarang pergilah. Kami juga akan melanjutkan perjalanan kami. Kami akan pergi ke mana bertanya perempuan itu. Kalian akan pergi ke tanah perdikan menoreh perempuan itu hanya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Suandaru dan Pandanwangi kemudian telah minta diri. Mereka pun minta diri pula kepada pemilik kedai yang berdiri dengan tegangnya menyaksikan perkelahian itu. Namun sebelum Suandaru dan Pandanwangi pergi, kedua orang perempuan itu pun berkata kepada pemilik kedai itu. Kami minta maaf. Kami akan mengganti kerusakan yang terjadi di dalam kedai ini. Kami mempunyai uang, karena kami baru saja menjual beberapa ekor lembu dari peternakan kami. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kerusakan yang berat. Biarlah aku memperbaikinya sendiri. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata kepada Suandaru dan Pandanwangi yang telah menuntun kudanya, Singgahlah di padepokan kami. Kami akan memperkenalkan kalian berdua kepada guruku. Terima kasih. Jawab Suandaru tetapi aku tidak tahu, apakah aku dapat memenuhi undanganmu atau tidak. Demikianlah, Suandaru dan Pandanwangi pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah perdikan menoreh. Perjalanan kita memang tertunda berkata Suandaru tetapi kita dapat memberi peringatan kepada orang-orang itu agar tidak membuat orang lain tersinggung. Pandanwangi tersenyum. Katanya tetapi nampaknya mereka bukan orang-orang jahat. Apakah kita akan singgah kelap jika kita kembali dari tanah perdikan? Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya meskipun kita menduga bahwa mereka bukan orang-orang jahat, tetapi apakah kita pantas terlalu mempercayai mereka? Kita tidak tahu, apakah isi padepokan mereka. Mungkin ada orang-orang yang tidak jahat, tetapi tidak mengenal unggah-ungguh seperti orang-orang yang baru saja menjual ternak itu. Tetapi mungkin di antara mereka terdapat orang-orang lain yang ternyata jahat dan pendendam. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kau benar. Jika aku berniat singgah, aku hanya ingin menjajagi kemungkinan, apakah perguruan kireksa pada di Trembayun itu akan dapat menjadi kawan bermain? Maksud Kakang? Jika Mataram tidak berniat memenuhi permohonan kami, bukankah kami perlu memberikan tekanan, sehingga Mataram mengiyakannya? Kakang. Tetapi Suandaru tertawa. Katanya sudahlah. Jangan dipikirkan. Itu adalah kemungkinan terakhir. Tekanan yang aku maksud itu pun hanya sekedar pameran kekuatan. Tetapi sudah tentu tidak benar-benar dipergunakan. Jika tekanan itu tetap tidak dihiraukan oleh Mataram, jangan berpikir begitu. Bukankah kita sudah memberikan sumbangan banyak sekali terhadap Mataram, dan bahkan melampaui tanah perdikan menoreh? Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kecemasan telah menggelitik jantungnya meskipun tidak terbuka, namun agaknya Suandaru ingin memaksakan keinginannya, agar sangkal putung dapat menjadi sebuah tanah perdikan sebagaimana menoreh, dengan hak-haknya yang lebih besar dari sebuah kademangan. Tetapi Pandan wangi tidak bertanya lebih jauh lagi. Dipandanginya jalan panjang yang berbentang dihadapannya. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri. Namun Suandarulah yang kemudian berkata jalan menuju ke kota raja nampaknya menjadi sepi. Tanda petik. Pandan wangi mengurutkan dahinya. Katanya kemudian panasnya terasa bagaikan menyengat kulit. Saat-saat seperti ini jalan memang menjadi agak sepi. Tanda petik. Suandaru mengangguk-angguk. Kuda mereka pun kemudian berpacu semakin cepat. Beberapa saat kemudian mereka telah berada di tepian kali. Peraga. Tidak begitu banyak orang yang menyeberang. Ada sebuah rakit yang berhenti menepi ditambatkan pada satangnya yang ditancapkan pada pasir tepian. Rakit itu. Desis pandan wangi. Tidak ada tukang satangnya sahut Suandaru. Namun beberapa puluh langkah di pasir tepian, mereka melihat dua. Orang laki-laki duduk sambil memegangi masing-masing sebungkus nasi. Nampaknya mereka adalah tukang satang dari rakit yang ditambatkan itu. Mereka baru makan berkata Suandaru. Dengan demikian, maka mereka menunggu rakit yang sedang meluncur dari seberang. Di atasnya hanya ada empat orang saja yang duduk terkantuk-kantuk. Panas matahari memang serasa membakar rubun-ubun. Dua orang tukang satang yang mengenakan caping bambu, menekankan satangnya ke dasar kali peraga. Sekali-sekali mereka mengusap keringat mereka yang mengalir membasahi pakaian mereka yang juga asah terpercik oleh air kali peraga. Ketika rakit itu telah merapat di lepian sebelah timur, maka keempat orang penopangnya berloncatan turun. Sementara itu Pandanwangi dan Suandaru menuntun kudanya naik catas rakit itu bersama dua orang yang lain. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah turun dari rakit itu di sisi sebelah barat kali peraga. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa berada di bumi kelahirannya tanah perdikan menoreh. Suandaru dan Pandanwangi tidak segera naik catas punggung kudanya. Perlahan-lahan mereka melangkah di atas pasir tepian yang basah. Namun ketika kemudian mereka mulai naik ke atas tebing yang landai, maka terasa kaki mereka mulai disengat panasnya pasir yang dipanggang sinar matahari. Baru beberapa saat kemudian mereka berdua meloncat naik ke punggung kuda mereka. Perlahan-lahan kedua ekor kuda itu berjalan meninggalkan kali peraga yang airnya masih saja berwarna lumpur. Sejenak kemudian keduanya mulai melarikan kuda mereka di jalan-jalan bulak tanah perdikan menoreh. Alangkah segarnya angin yang bertiup agak kencang ini desis Pandanwangi. Suandaru tersenyum. Katanya ia. Segarnya angin tanah perdikan. Pandanwangi menarik nafas panjang. Beberapa saat kemudian, maka kuda-kuda mereka pun berlari semakin cepat. Kuda Pandanwangi berlari di depan, kemudian disusul kuda Suandaru. Dua ekor kuda yang terhitung besar dan tegar. Kedua-duanya dibeli dari Kiambara. Ketika Suandaru dan Pandanwangi memasuki jalan utama yang menuju ke Padukuhan Induk, maka matahari sudah menjadi semakin rendah. Ternyata mereka tertahan cukup lama di perjalanan selain mereka memang memerlukan waktu untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Kedatangan Pandanwangi dan Suandaru di tanah perdikan menoreh disambut dengan gembira. Ki Gede yang sudah menjadi semakin tua, menekan dadanya melihat anak dan menantunya nampak rukun setelah mengalami goncangan karena tiupan angin pusaran yang cukup keras. Mari, Maringer Ki Gede langsung menyongsong anak dan menantunya, turun ke halaman. Suandaru membungkuk hormat. Sedangkan Pandanwangi langsung mencium tangan ayahnya. Terasa bahwa pelupuk mata Pandanwangi menjadi basah dan mengalir ke pipinya, sehingga tangan Ki Gede pun menjadi basah pula. Keduanya pun kemudian naik ke pendapa. Suandaru duduk di peringgitan bersama Ki Gede, sementara Pandanwangi pun langsung masuk ke ruang dalam. Rasa-rasanya ia menjadi demikian rindunya melihat bagian dalam rumah tempat ia dilahirkan. Baru kemudian, Pandanwangi menyusul Suandaru duduk di peringgitan setelah ayahnya dan Suandaru saling menanyakan keselamatan masing-masing. Sudah agak lama aku menunggu-nunggu kedatangan kalian berkata Ki Gede. Suandaru menunduk sambil menjawab maaf ayah, ada bermacam-macam kesibukan yang datang susul-menyusul. Terakhir kami mendapat keterangan bahwa orang-orang yang ingin menegakkan kembali perguruan Kedung Jati telah merambah sampai ke Sangkal Putung. Ki Gede mengerutkan dahinya. Katanya apakah mereka masih belum jera? Mereka telah dihancurkan di sini. Ya, mereka sudah dihancurkan di sini. Tetapi nampaknya mereka ingin mencoba mengintip Mataram dari sebelah timur. Ki Gede menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun bertanya apakah kunjunganmu ada hubungannya dengan itu. Tanda tanya. Tidak ayah. Tidak ada hubungannya. Aku merasa akan dapat mengatasinya. Jadi, apakah kau hanya sekedar berkunjung atau membawa masalah penting? Tidak ada masalah apa-apa ayah. Kami hanya ingin berkunjung karena sudah agak lama kami tidak datang kemari. Terutama aku. Oh, sokurlah. Aku juga ingin minta maaf kepada ayah. Kenapa? Suandaru tersenyum. Katanya mataku agak kabur beberapa waktu yang lalu. Ki Gede pun tersenyum pula. Sementara Pandanwangi menunduk dalam-dalam. Aku sudah melupakannya. Pandanwangi pun tentu sudah melupakannya pula. Pandanwangi tidak menyaut. Hanya kepalanya sajalah yang mengangguk perlahan. Terima kasih atas kebesaran jiwa ayah dan Pandanwangi. Sudahlah. Sekarang, ceritakan tentang peningkatan kesejahteraan rakyatmu saja. Mungkin kau mempunyai care-care yang dapat diterapkan di sini. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Kami masih belum melangkah lebih jauh dari tanah perdikan ini, ayah. Agaknya tanah perdikan ini juga maju dengan pesat meskipun kadang-kadang masih saja timbul persoalan yang gawat di sini. Mungkin sisi lain dari pertanian? Suandaru termangu-mangu sejenak. Sementara itu, minuman hangat dan makanan pun dihidangkan. Suandaru memang bercerita serba sedikit tentang usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan kademangannya. Namun seperti yang dikatakannya, sangkal putung memang tidak lebih maju dari tanah perdikan menoreh. Di hari-hari terakhir, menoreh berhasil menyusul ketinggalannya. Namun dalam pembicaraan itu, Suandaru sama sekali masih belum menyinggung keperluannya yang sebenarnya. Bahkan ketika Suandaru mengatakan bahwa esok ia ingin bertemu dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Suandaru itu pun berkata aku juga ingin memperingatkan Sekar Mirah. Bukankah ia salah seorang yang memegang pertanda? Kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Aku ingin memperingatkannya agar ia tidak terjebak. Adikmu itu cukup berhati-hati, Suandaru berkata Ki Gede sebelum orang-orang itu menyerang tanah perdikan, mereka telah mencoba menghubungi Sekar Mirah. Bahkan berkali-kali. Sekar Mirah juga sudah mengatakannya, Ayah. Tetapi aku masih ingin memperingatkan, bahwa orang-orang yang mengaku berkepentingan dengan perguruan Kedung Jati itu adalah orang-orang yang licik. Mungkin mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan perguruan itu sebelumnya. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, mereka mengaku bagian dari perguruan itu. Sekar Mirah menyadarinya. Sokurlah. Tetapi Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu harus tetap berhati-hati. Mereka dapat mempergunakan segala care untuk menjebak Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Mungkin dengan care yang sangat lembut sehingga sama sekali tidak disadari, bahwa mereka telah masuk ke dalam huus sehingga sulit untuk keluar. Tidak ada jeleknya kau memberinya peringatan, Suandaru. Ya, Ayah. Tentu saja dengan care yang tidak menyinggung perasaan Kakang Agung Sedayu, karena aku tahu betapa lembutnya hati Kakang Agung Sedayu itu. Ki gede mengangguk-angguk. Katanya Ayah. Tetapi itu sudah menjadi ciri wanci. Bawaan sejak lahirnya. Tetapi ada yang berubah pada Kakang Agung Sedayu, Ayah. Apa? Juga ciri bawaannya. Kakang Agung Sedayu adalah seorang penakut sampai masa remajanya. Ia juga seorang yang rendah diri, yang tidak menyadari akan kemampuannya sendiri. Ya, sekarang tidak lagi. Bahkan Angger Agung Sedayu merupakan seorang lurah prajurit yang mumpuni. Ya, ia telah diangkat menjadi lurah dan memimpin satu pasukan justru dari pasukan khusus. Tetapi sayang. Justru karena itu, maka Kakang Agung Sedayu pun telah berhenti. Berhenti? Maksudmu? Kakang Agung Sedayu sudah merasa dirinya benar-benar mumpuni. Ia telah terbius sanjungan orang-orang di sekelilingnya sehingga Kakang Agung Sedayu tidak lagi berniat untuk mengembangkan ilmunya. Menurut pendapatku, Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang lalu, Kakang Agung Sedayu sekarang dan Kakang Agung Sedayu beberapa tahun yang akan datang, tetap tidak akan berubah. Ia akan tetap seperti Kakang Agung Sedayu yang kita lihat sekarang. Padahal aku sudah beberapa kali memperingatkannya, sementara kesempatan juga ada padanya. Ki gede mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menyaut. Sementara itu pandan wangi menjadi gelisah. Setiap kali ia mendengar suaminya berbicara tenufjang jagung sedayu, jantungnya menjadi berdebar-debar. Ia tahu bahwa suaminya salah menilai saudara seperguruannya itu. Tetapi sulit baginya untuk meluruskannya. Jika ia mencobanya, maka akan dapat timbul salah paham. Pandan wangi seakan-akan telah merendahkan kemampuan suaminya sendiri. Pandan wangi menarik nafas panjang ketika pembicaraan antara ayah dan suaminya itu bergeser. Mereka mulai membicarakan tentang musim dan kemungkinan kali praga banjir. Beberapa saat kemudian, maka Ki gede pun telah mempersilahkan Suandaru dan Pandan wangi untuk beristirahat. Bilik yang biasa mereka pergunakan di rumah itu sudah dibersihkan pula. Mungkin anggar Suandaru akan mandi supaya tubuhnya terasa segar, berkata Ki gede. Terima kasih ayah, sahut Suandaru. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengar kedatangan Suandaru dan Pandan wangi ketika malam sudah mulai turun. Sekar Mirah memang agak ragu, apakah mereka akan menemui Suandaru dan Pandan wangi malam itu, atau esok pagi. Namun ternyata Agung Sedayu lah yang mengajak Sekar Mirah pergi ke rumah Ki gede, masih belum terlalu malam. Sekar Mirah mengangguk kecil. Katanya, marilah. Tetapi tidak terlalu lama. Kakang Suandaru dan Bokayu Pandan wangi tentu letih. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab, Baiklah. Kita akan segera pula. Kedatangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah diterima oleh Suandaru dan Pandan wangi dengan akrab. Mereka pun kemudian duduk di peringgitan bersama Ki gede menoreh. Kakang Suandaru dan Bokayu Pandan wangi tentu letih. Berkata Sekar Mirah, kami tidak akan terlalu lama. Tidak, Suandaru tertawa, perjalanan yang menyenangkan. Kami menempuh perjalanan seenaknya saja. Beberapa kali kami beristirahat. Kuda-kuda kamilah yang letih. Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan keluarga masing-masing, maka pembicaraan mereka pun menjadi riuh. Kesana kemari. Dari jenis padi yang terbanyak ditanam sampai hama yang mengganggu batang kelapa. Mereka pun berbicara tentang keamanan dan kesejahteraan pula. Tentang penyakit dan tentang musim. Dalam pada itu, maka Suandaru pun berkata, aku sebenarnya merencanakan esok akan mengunjungi kalian. Ada pesan yang ingin aku sampaikan. Tetapi karena kalian sudah datang lebih dahulu sekarang, maka aku kira tidak ada salahnya aku membicarakannya sekarang. Agung Sedayu dan Sekar Mirah saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, katakan, Adi Suandaru. Bukankah sama saja besok atau sekarang? Suandaru tersenyum. Katanya, tidak penting. Hanya satu peringatan yang terutama bagi Sekar Mirah. Maksudkah Kang? Orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jali itu sekarang sudah merambah sampai ke Sangkal Putung. Setelah mereka dihancurkan di sini, agaknya mereka mencoba mencari jalan lain. Oh, Sekar Mirah mengangguk-angguk. Maksudku, aku hanya ingin mengatakan, bahwa sebenarnya tanah perdikan ini belum berhasil menghancurkan mereka sampai tuntas. Ya, Agung Sedayu mengangguk. Katanya, sebagian dari mereka memang berhasil melarikan diri. Nah, mereka yang lolos dari tangan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh yang dibantu oleh para prajurit pajang itu agaknya masih merasa cukup kuat. Mereka agaknya sedang mencoba menyusun kekuatan untuk pada suatu saat bangkit kembali. Memang satu kemungkinan, sahut Agung Sedayu. Yang jelas, gerakan mereka sudah nampak di sekitar sangkal putung di Jatianom. Apakah Kakang Untara sudah mengetahminya? Sudah. Pasukan Mataram di Jatianom sudah siaga menghadapi gerakan itu. Tetapi kita tahu, bahwa kekuatan yang sebenarnya di Jatianom itu bukan kekuatan yang cukup besar. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Sementara Suandaru berkata selanjutnya, di Jatianom tidak ada seorang senapati yang memiliki ilmu yang memadai. Meskipun demikian, kekuatan Kakang Untara di Jatianom memang harus diperhitungkan oleh mereka yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati, Suandaru berhenti sejenak. Kemudian ia pun melanjutkannya, tetapi agaknya perhatian orang-orang yang merasa pewaris perguruan Kedung Jati itu terbesar ditujukan kepada kekuatan para pengawal di Sangkal Putung. Agaknya mereka menganggap bahwa kekuatan para pengawal di Sangkal Putung cukup besar dan harus benar-benar diperhitungkan. Apalagi jika kekuatan di Sangkal Putung dan Jatianom itu bergabung. Maka mereka akan menghadapi kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang telah menghancurkan mereka di Tanah Perdikan ini. Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Namun Agung Sedayu justru mengangguk-angguk. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Sementara itu Suandaru pun berkata selanjutnya, Nah, karena itu, aku ingin berpesan kepada Sekar Mirah. Bukankah kau salah seorang dari murid-murid Kedung Jati yang justru memiliki tongkat kepemimpinan? Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab dia, Kakang. Karena itu kau harus berhati-hati. Mereka akan datang memujukmu dengan kera yang sangat lembut. Mungkin sekali kau tidak merasakan bujukan itu. Namun tiba-tiba saja kau sudah terjebak ke dalam satu keadaan yang tidak dapat kau ingkari lagi. Sehingga dengan demikian, mereka tinggal memerasmu. Suka atau tidak suka. Sekar Mirah memandang wajah kakaknya yang tampak bersungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh pula Sekar Mirah itu pun berkata, Aku mengerti, Kakang. Aku akan berhati-hati. Suamimu adalah seorang lurah prajurit berkata, Suandaru jika kau terjebak, Maka suamimu akan ikut terjebak pula. Bahkan mungkin kalian harus membayar dengan sangat mahal. Prajurit dari pasukan khusus di barak Kakang Agung Sedayu akan dapat menjadi taruan. Ya, Kakang. Aku minta Kakang ikut menjaga agar Sekar Mirah tidak terjebak. Kakang Agung Sedayu mempunyai wawasan yang jauh lebih luas karena tugas dan pengalaman Kakang. Aku akan berusaha di Suandaru. Sekali Sekar Mirah masuk dalam jebakan, Maka lepaslah segala perhitungan dan pertimbangan nalar. Sekar Mirah harus memenuhi semua perintah-perintah yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Terima kasih atas peringatan ini Adi Suandaru. Sebelum terjadi pertempuran yang terhitung besar bagi tanah perdikan menoreh, Sekar Mirah memang sudah beberapa kali didatangi oleh orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Bahkan Sekar Mirah pernah ditawari untuk menjadi salah seorang dari dua pemimpin tertinggi dari perguruan itu. Tetapi Soekurlah, bahwa Sekar Mirah tidak terbelius oleh bujukan-bujukan itu, sehingga ia selamat dari cengkeraman. Orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu, mereka tidak akan berhenti sampai sekian. Ya, jika dengan kasar mereka gagal, mereka akan menjebaknya dengan kere yang lebih halus. Ya, bahkan dengan licik dan tidak tahu malu, ya. Untuk selanjutnya, kami akan selalu menghubungi tanah perdikan ini berkata Suandaru. Kemudian, kami akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu. Terutama untuk melawan kere-kere yang tidak pernah kita duga sebelumnya itu. Terima kasih ulang Agung Sedayu kami pun akan memberikan keterangan-keterangan yang perlu seandainya ada usaha-usaha untuk membujuk dan bahkan menjebak Sekar Mirah. Kita memang harus selalu berhubungan. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah berdesis kadang-kadang jantungku berdekup semakin keras jika aku mengingat usaha-usaha orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu. Apalagi akhirnya aku tahu, bahwa perguruan Kedung Jati itu sekedar kedok belaka untuk mencapai satu tujuan yang lebih jauh. Suandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah berkata selanjutnya kakang Suandaru. Pada saat-saat menjelang perang yang terhitung besar yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh, aku pernah menjadi salah seorang yang harus mendapat pengawasan yang khusus oleh para penguasa di Mataram, justru karena aku adalah salah seorang pemegang serasang tongkat pertanda pemimpin tertinggi. Perguruan Kedung Jati Namun akhirnya Mataram mengakui bahwa aku tidak berhianat terhadap Mataram. Sementara orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan paugeran. Suandarullah yang kemudian mengangguk-angguk perguruan Kedung Jati itu hanya dipergunakan sebagai landasan untuk satu penggapayan yang jauh. Tanah Perdikan ini pun merupakan sasaran antara, karena sasaran yang sebenarnya adalah Mataram. Apa yang mereka andalkan, sehingga mereka berani memandang ke arah Mataram? Jumlah mereka cukup banyak, pendukung mereka cukup banyak pula. Jika mereka akan bangkit, mereka tentu akan berhubungan lagi dengan orang-orang Jipang, orang-orang Pati, orang-orang Demak yang kecewa, bahkan mereka akan menghimpun kekuatan di sebelah utara Gunung Kendeng. Suandaru termangu-mangu sejenak. Ternyata Sekar Mirah mempunyai wawasan cukup luas. Tentu suaminya lah yang mengajarinya berkata Suandaru di dalam hatinya. Suandaru itu pun kemudian sambil mengangguk-angguk berkata agaknya memang itulah yang akan terjadi. Karena itulah maka kita harus menjadi sangat berhati-hati terhadap mereka. Tanda petik. Ya, Kakang. Baiklah berkata Suandaru kemudian mudah-mudahan kita tidak akan lengah sehingga mereka akan dapat menyusup masuk ke dalam tubuh kita dengan kera yang lebih berbahaya dari sebuah serangan terbuka. Tanda petik. Ya, Kakang Sahut Sekar Mirah. Suandaru masih memberikan beberapa pesan lagi tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika tanah perdikan menjadi lengah. Namun Suad dan Daru sendiri masih belum mengatakan keperluannya yang sebenarnya. Suandaru tidak tergesa-gesa, sehingga kesan yang tersirat adalah kesungguhan. Bukan sekedar gagasan yang singgah tanpa dipertimbangkan masak-masak. Namun seperti yang dikatakan Oteh Sekar Mirah dan Agung Sedayu, mereka tidak terlalu lama berada di rumah Kigede. Setelah beberapa lama mereka berbincang, maka Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun segera minta diri. Kakang Suandaru dan Bokayu Pandanwangi tentu letih berkata Sekar Mirah silakan beristirahat. Besok kita masih mempunyai banyak waktu untuk berbincang tentang banyak hal. Tanda petik. Kami tidak merasa letih sahut Pandanwangi kami hanya duduk saja di atas punggung kuda. Tanda petik. Pandanwangi tersenyum. Ia tahu bahwa Sekar Mirah pun seorang penunggang kuda, sehingga ia tahu benar bahwa menunggang kuda pun dapat juga menjadi letih. Kigede yang ikut menemui mereka pun berkata kenapa begitu tergesa G. Sangger. Tanda petik. Besok kami akan datang lagi, Kigede sahut Agung Sedayu. Namun Suandaru pun berkata besok sore akulah yang akan pergi ke rumahmu. Aku ingin berkunjung ke sana. Tetapi pagi hari kau tentu pergi ke barak. Agung Sedayu tersenyum. Katanya silakan. Kami menunggu kedatanganmu dengan senang hati. Tanda petik. Sepeninggal Agung Sedayu dan Sekar Mirah, Suandaru masih berbincang beberapa lama dengan Kigede namun. Kemudian Kigede pun mempersilahkan Suandaru dan Pandanwangi untuk masuk ke ruang dalam. Kita duduk di dalam saja berkata Kigede angin mulai terasa dingin. Dalam pada itu, di perjalanan pulang, Sekar Mirah sempat berkata kepada Agung Sedayu. Kakang Suandaru masih saja menganggap kita seperti kanak-kanak. Pesannya yang panjang dan terperinci kadang-kadang membuat aku tidak telaten. Tanda petik. Agung Sedayu tersenyum. Katanya bukankah kau adiknya? Tanda petanya. Kau tentu mengenal sifat dan watak kakakmu dengan baik. Tanda petik. Sekar Mirah mengangguk. Namun katanya meskipun demikian, seharusnya kakang Suandaru itu pun berubah. Kami sudah menjadi semakin tua. Kakang Suandaru pun menjadi semakin tua. Pada suatu saat kakang Suandaru harus melihat kenyataan tentang dirimu, kakang. Tentang apa? Kakang Suandaru masih saja merasa dirinya mempunyai banyak kelebihan dari kakang Agung Sedayu. Tanda petik. Bukankah itu tidak mengganggu? Memang tidak. Tetapi salah penilaian itu pada suatu saat akan terasa sangat pahit bagi kakang Suandaru. Tanda petik. Karena itu, aku berusaha untuk tidak membuat perasaan Suandaru menjadi pahit. Tanda petik. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal sifat dan watak kakaknya. Ia pun mengenal sifat dan watak suaminya. Sudahlah berkata Agung Sedayu kita tahu, bahwa maksud Adi Suandaru itu baik. Ia tidak ingin terjadi bencana yang lebih besar di tanah perdikan ini melampaui perang yang baru saja terjadi. Jika orang-orang yang mengaku pewaris perguruan Kedung Jati itu berhasil menjebakmu dengan kera yang sangat rumit dan licik, maka akibatnya akan buruk sekali. Tanda petik. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ketika mereka sampai di rumah, Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Raraulan duduk di ruang dalam. Demikian Agung Sedayu dan Sekar Mirah masuk, maka mereka pun ikut pula duduk. Demikian mereka duduk, maka Kijaya Raga pun berkata Empuisanata dan Nyi Duwani baru saja pulang. Tanda petik. Mereka datang kemari? Tanda petik. Ya. Mereka datang kemari. Mereka mendengar bahwa kakak Nyilurah datang ke tanah perdikan. Mereka mengira bahwa kakak Nyilurah itu berkunjung kemari. Tanda petik. Besok mereka akan datang kemari. Tanda petik. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Katanya besok, jika aku bertemu di sawah, akan aku katakan kepada Empuisanata. Ia ingin bertemu dengan kakak Nyilurah. Tanda petik. Biarlah besok ia datang kemari. Tanda petik. Gelagah putihlah yang kemudian bertanya apakah kakak Kang Suandaru itu tidak membawa oleh-oleh. Tanda petik. Semua berpaling ke arah gelagah putih. Hampir serentak mereka pun tertawa. Di sela-sela tertawanya Agung Sedayu itu pun berkata, Jadi, oleh-olehnya itulah yang selalu kau ingat-ingat. Hampir saja gelagah putih menjawab, kalau bukan oleh-olehnya, lalu apanya? Suandaru itu tidak ada apa-apanya. Tetapi untunglah ia segera teringat, bahwa Suandaru itu adalah kakak Nyilurah Sekar Mirah. Karena itu, maka gelagah putih itu tidak menjawab, lah hanya tertawa saja seperti yang lain. Ketika yang lain sudah berada di dalam biliknya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih saja berbincang tentang kedatangan Suandaru dan Pandan Wangi yang tiba-tiba saja. Dengan nada berat Sekar Mirah itu pun berkata, agaknya kakang Suandaru mempunyai keperluan lain. Ia tentu tidak hanya sekedar datang untuk memberi peringatan kepada kita, agar kita berhati-hati. Mungkin. Tetapi agaknya Adi Suandaru menunggu saat yang paling tepat untuk membicarakannya. Mungkin besok, Agung Sedayu hanya mengangguk-angguk saja. Keduanya pun kemudian terdiam. Baru beberapa saat kemudian mereka pun masuk ke dalam bilik mereka. Di keesokan harinya, seperti biasa, Agung Sedayu pun meninggalkan rumahnya pergi ke barak untuk menunaikan tugasnya. Sementara itu, yang lain pun sibuk dengan tugas masing-masing. Di belakang, gelagah putih sibuk mengisi pakiwan, sementara Sukra membelah kayu bakar. Demikian pakiwan itu penuh, maka gelagah putih pun berkata kepada Sukra, Hi, ambil kelenting. Kita mengisi gentong di dapur. Sukra mengerutkan dahinya. Diletakkan kapaknya. Diambil kelenting di sebelah pintu dapur. Namun ketika ia berdiri menunggu gelagah putih mengisi kelenting, Sukra pun berkata kerja perempuan. Siapa yang kau maksud? Mokayu Sekar Mirah atau Rarawan? Hi. Tetapi Sukra justru berkata, Cepat, kenapa kelenting itu tidak segera kau isi? Gelagah putih menarik nafas panjang. Namun dituhangnya air yang ditimbannya dari sumur itu ke dalam kelenting. Sementara itu Kijaya Raga telah berangkat ke sawah sambil membawa cangkul. Ia sudah mengingat-ingat, jika ia bertemu dengan Empuisanata. Di sana tak ia ingin memberitahukan, bahwa jika ia bertemu dengan Suandaru, kakak Sekar Mirah, sore nanti akan pergi ke rumah Agung Sedayu. Aku akan pergi ke rumah Kilurah, sahut Empuisanata ketika Kijaya Raga benar-benar menyampaikan kepadanya. Datanglah. Sekedar berbincang-bincang. Sebenarnya lah, di sore hari, ketika Agung Sedayu sudah berada di rumahnya, Suandaru dan Pandanwangi telah datang berkunjung sebagaimana dikatakannya semalam. Empuisanata sebagaimana dikatakannya, telah datang berkunjung pula ke rumah Agung Sedayu bersama Nyidwani. Keduanya memang sempat bertemu dan berbicara dengan Suandaru dan Pandanwangi. Sebelumnya kami tinggal di rumah ini pula, berkata Empuisanata, tetapi sekarang kami sudah tinggal di rumah sendiri. Rumah yang kami dapat atas kemurahan hati Ki Gede menoreh serta Ki Lurah dan Nyilurah. Bukan kami, sahut Agung Sedayu, Ki Gede dan para bebahu tanah perdikan ini. Empuisanata tertawa katanya, tetapi pada mulanya, karena kebaikan hati Ki Lurah. Kenapa pada mulanya bertanya Sekar Mirah? Empuisanata masih saja tertawa. Bahkan Nyidwani, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun tertawa pula. Dalam pada itu selagi mereka berbincang di peringgitan, gelagah putih yang baru pulang dari padukuhan sebelah. Menuntun kudanya melintasi halaman. Suandaru yang melihat kuda gelagah putih mengerutkan dahinya. Ia sudah melihat kuda itu sebelumnya. Tetapi setelah ia menukar kudanya dengan kuda yang dianggap sangat baik, ternyata masih belum sebaik kuda gelagah putih itu. Suandaru yang setiap kali berbicara tentang kuda dengan Ki Ambara, di luar sadarnya berdesis, kuda yang sangat baik. Bukankah kuda itu sudah lama dimiliki oleh gelagah putih? Aku dan Pandanwangi mempunyai kuda yang sangat baik. Bahkan di sangkal putung dan sekitarnya, tidak ada yang menyamainya namun agaknya masih belum sebaik kuda gelagah putih itu. Kakang membeli kuda yang baru bertanya Sekar Mirah sekedar untuk menanggapinya. Ya, aku membeli kuda dari seorang pedagang kuda yang terbaik. Ki Ambara. Ia selalu mendapatkan kuda-kuda yang baik. Tetapi kuda yang kami beli adalah kuda-kuda yang terbaik, berkata Suandaru kemudian, tetapi belum sebaik kuda gelagah putih. Bukankah Adi Suandaru pernah melihat kuda itu ya? Tetapi waktu itu aku tidak begitu. Menghiraukannya, Agung Sedayu tertawa. Katanya nampaknya sekarang perhatian Adi Suandaru terhadap kuda lebih besar lagi, sehingga seakan-akan baru sekarang melihat bahwa kuda gelagah putih adalah kuda yang besar dan tegar. Suandaru mengangguk-angguk sambil tertawa pula. Katanya, ya, agaknya memang demikian. Dalam pada itu, untuk beberapa saat lamanya mereka berbicara tentang kuda. Apalagi ketika gelagah putih ikut pula menemui Suandaru dan Pandanwangi. Meskipun sebenarnya gelagah putih agak segan menemuinya, karena setiap kali Suandaru hanya mencela ilmu Agung Sedayu saja, tetapi untuk menjaga perasaan Sekar Mirah, maka ia pun duduk pula di pendapa. Namun, ternyata saat itu Suandaru tidak sedang menggurui Agung Sedayu, tetapi Suandaru sedang berbicara tentang kuda. Besok jika aku kembali ke Sangkal Putung, aku akan menemui Kiambara. Aku akan minta dicarikan kuda sebaik kuda gelagah putih. Gelagah putih tersenyum. Katanya, mudah-mudahan kakang Suandaru mendapatkannya. Namun setelah mereka menghirup minuman dan makan makanan yang disuguhkan, Suandaru itu pun berkata kepada Agung Sedayu kakang. Sebenarnya ada sesuatu yang penting aku bicarakan dengan kakang. Tetapi aku minta maaf, bahwa pembicaraan ini hanyalah pembicaraan antara kita berempat aku dan Pandanwangi, kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Baiklah, sahut Ki Jaya Raga, aku akan mengajak Empuisa Nata ke Serambi Gandok, sedangkan Nyidwani biar menemani Anggera Rawulan di dapur. Aku minta maaf, ulang Suandaru. Dengan demikian maka selain Suandaru, Pandanwangi, Agung Sedayu dan Sekar Mirah, mereka yang berada di peringgitan itu pun beranjak pergi. Gelagah putih pun telah pergi ke belakang menemui Sukra yang baru mengupas kelapa. Kau baru saja memetik kelapa bertanya gelagah putih. Ya, berapa buah? Aku hanya menurunkan 15 buah. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Sukra bertanya apakah tamunya sudah pulang? Belum. Kenapa kau meninggalkan peringgitan tidak apa-apa? Sukra tidak bertanya lagi. Ia pun membiarkan saja ketika gelagah putih mengambil selumbat kelapa satu lagi dan membantu mengupas kelapa. Sementara itu, Suandaru yang berada di peringgitan pun berkata kakang Agung Sedayu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebelumnya aku belum mengatakan kepada siapapun. Kepada Ki Gede pun aku belum menyampaikannya. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mendengarkan kata-katanya sangat penting sehingga Suandaru minta mereka berbicara berempat saja. Bahkan persoalannya masih belum disampaikan kepada Ki Gede Menoreh. Baru beberapa saat kemudian, Suandaru itu pun berkata kakang Agung Sedayu. Kami sengaja datang menemui kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk minta pertimbangan kalian berdua. Tentang apa? Adi bertanya Agung Sedayu. Kakang, menurut pendapatmu, apakah sangkal putung termasuk satu lingkungan yang pernah berjasa bagi Mataram? Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun menjawab, ya sangkal putung telah banyak memberikan jasanya kepada Mataram. Apakah jasa yang diberikan itu cukup bernilai? Ya, jawab Agung Sedayu tanpa mengerti maksud pertanyaan Suandaru. Kakang, kami berdua mewakili rakyat kademangan sangkal putung untuk menyampaikan satu permohonan kepada Kang Jeng Panembahan Senapati. Tetapi sebelumnya aku ingin mendengar pendapat kakang berdua. Menurut pendapatku, kakang adalah orang yang mengenal dan dikenal baik oleh Kang Jeng Panembahan Senapati. Apa yang ingin Adi sampaikan itu dada Agung Sedayu dan Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Kakang, bagaimana menurut pertimbangan kakang, jika rakyat tanah perdikan menoreh mengajukan permohonan kepada Kang Jeng Panembahan Senapati, agar kademangan sangkal putung mendapat kedudukan sebagai tanah perdikan? Agung Sedayu terkejut. Sekar Mirah pun terkejut pula, sehingga wajah perempuan itu menjadi tegang. Agung Sedayu yang dengan cepat dapat menguasai perasaannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah gagasan ini timbul dari kidemang sangkal putung? Tidak. Tidak, jawab Suandaru dengan serta mertabahkan ayah baru tahu ketika kami akan berangkat kemari. Jadi, Suandaru menarik nafas dalam-dalam, sementara Pandanwangi hanya menundukan kepala saja. Sebenarnya lah bahwa Pandanwangi tidak sependapat dengan suaminya. Tetapi menurut suaminya, para bebahu yang mewakili rakyat sangkal putung sudah sepakat untuk mengajukan permohonan kepada penguasa di Mataram, agar sangkal putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Dengan demikian maka Pandanwangi tidak dapat mencegah niat suaminya untuk menyampaikan keinginan itu ke Mataram serta keinginannya mendapat dukungan dari keluarga di tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, Suandaru itu pun berkata Kakang Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa ayah tidak mempunyai gagasan untuk mengusulkan agar sangkal putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi rakyat sangkal putung lah yang mengajukan gagasan itu kepada ayah sementara rakyat sangkal putung telah memutuskan untuk mengutus aku ke Mataram, Aku menganggap bahwa lebih baik aku pergi ke tanah perdikan menoreh untuk minta pertimbangan dari keluarga di tanah perdikan ini. Agung Sedayu justru termangu-mangu sejenak. Ia tidak segera dapat menanggapi sikap para pemimpin dekademangan sangkal putung yang penyampaiannya ke Mataram dibebankan kepada Suandaru. Namun Sekar Mirahlah yang kemudian justru bertanya lalu bagaimana sikap ayah. Ayah tidak dapat menentang gagasan rakyat sangkal putung itu. Apalagi rakyat sangkal putung telah menetapkan aku untuk berangkat ke Mataram. Tetapi aku masih minta waktu untuk pergi ke tanah perdikan menoreh lebih dahulu. Sedangkan kakang sendiri, apalagi aku, Sekar Mirah. Sedangkan ayah pun tidak dapat menentangnya. Adi Suandaru berkata Agung Sedayu kemudian apakah dasarnya rakyat sangkal putung minta agar kademangan sangkal putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Kakang berkata Suandaru kemudian rakyat sangkal putung menganggap bahwa kedudukan tanah perdikan itu lebih baik dari sebuah kademangan. Tanah perdikan dapat mengatur pajak bagi kepentingan tanah perdikan itu sendiri. Ikatannya dengan Mataram menjadi lebih longgar. Tanah perdikan hanya diwajibkan memberikan upeti yang tidak diperhitungkan nilai upeti itu sendiri, karena pada dasarnya. Upeti hanyalah pertanda bahwa tanah perdikan itu masih berada di bawah ungkungan pemerintahan Mataram. Sehingga seberapapun nilai upeti itu tidaklah menjadi soal. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Suandaru berkata selanjutnya sedangkan alasan rakyat sangkal putung untuk minta agar kademangannya ditetapkan menjadi tanah perdikan adalah, bahwa selama ini sangkal putung telah banyak berjasa kepada Mataran. Tidak kalah dengan tanah perdikan menoreh. Pandan wangi mengangkat wajahnya sekilas. Namun kemudian ia pun menunduk lagi. Katanya tentu karena rakyat sangkal putung tidak tahu, keseimbangan jasa yang telah diberikan oleh beberapa daerah. Tetapi rakyat sangkal putung merasa bahwa mereka tidak memberikan jasa mereka sejauh dapat mereka lakukan. Suandaru mengerutkan dahinya. Sementara Sekar Mirah pun berkata kita nemang tidak tahu, apakah jasa sesuatu daerah lebih besar dibanding dengan daerah yang lain. Karena itu sulit untuk mengatakan bahwa satu daerah telah memberikan jasa lebih dari daerah yang lain sebagaimana dikatakan oleh Mbokayu Pandanwangi. Mataram lah yang akan menilainya. Karena itu, Kakang. Apakah untuk menetapkan satu daerah menjadi tanah perdikan itu tidak ditentukan oleh Mataram? Mungkinkah benar Sekar Mirah jawab Suandaru tetapi mungkin pula para pemimpin di Mataram tidak sempat memperhatikannya. Karena itu, maka ada baiknya kami minta perhatian itu. Meskipun akhirnya keputusan terakhir terserah kepada Mataram. Kakang berkata Sekar Mirah kemudian apakah Kakang tidak dapat meredakan keinginan rakyat sangkal putung itu? Maksudmu bertanya Suandaru, agar rakyat sangkal putung menyadari bahwa tidak sebaiknya mereka mengajukan permohonan itu. Dengan demikian ada kesan bahwa pengabian yang diberikan oleh rakyat sangkal putung itu mempunyai pamrih tertentu. Bukan pengabian yang ikhlas. Suandaru termangu-mangu sejenak. Pendapat Sekar Mirah sebagai salah seorang anak demang sangkal putung dapat menyentuh hati Suandaru. Untuk beberapa saat Suandaru terdiam. Namun kemudian ia pun bertanya bagaimana pendapatmu, Kakang Agung Sedayu? Adi Suandaru berkata Agung Sedayu menurut pendapatku, sebaiknya sangkal putung menunggu. Mataram tidak akan berpaling dari lingkungannya yang memang pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Mataram pun tentu sudah mempunyai patokan yang mapan. Jika sangkal putung mengajukan diri, maka seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, bahwa jasa yang telah diberikan oleh sangkal putung justru akan dilupakan, karena pengabdiannya bukan pengabdian yang bersih. Tetapi pengabdian yang mempunyai pamrih. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berpaling kepada Pandanwangi dan bertanya bagaimana pendapatmu Pandanwangi? Pertanyaan Suars Daru itu membuat Pandanwangi bimbang. Namun kemudian ia memutuskan untuk menjawab sesuai dengan kata hatinya. Kakang, aku sependapat dengan Sekar Mirah. Bukannya aku tidak menginginkan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Tetapi jika sangkal putung sendiri yang mengajukan permohonan, maka seakan-akan apa yang kita lakukan selama ini bukannya satu pengabdian yang tulus. Tetapi justru karena kita mempunyai pamrih agar kademangan kita ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Semula Pandanwangi cemas, bahwa Suandaru menjadi tidak senang mendengar jawabnya. Namun ternyata Suandaru mengangguk-angguk sambil berdesis jika demikian, maka rakyat sangkal putung perlu memikirkannya lagi. Bagus, Kakang Sahut Sekar Mirah aku sebagai salah seorang anak demang sangkal putung, tentu senang jika kedudukan sangkal putung meningkat menjadi sebuah tanah perdikan jika itu memang dikehendaki oleh mataram atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang maton. Tetapi tidak dengan mengajukan permohonan dengan care apapun. Suandaru masih saja mengangguk-angguk. Katanya baik. Baik. Jika demikian aku akan bertemu dan berbicara dengan para bebahu. Sangkal putung tidak perlu minta untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan, karena jika hal itu dianggap tepat, mataram akan menetapkannya dengan sendirinya. Ya, agaknya itulah yang terbaik, Kakang Desis Sekar Mirah. Jika demikian, aku tidak akan berbicara dengan siapa-siapa lagi. Aku juga tidak akan berbicara dengan Ki Gede. Agaknya memang tidak perlu, Kakang Sahut Sekar Mirah. Suandaru mengangguk-angguk. Namun demikian ia pun berkata. Meskipun demikian, Kakang. Seandainya. Hanya seandainya ada kesempatan, apa salahnya jika Kakang menginggaikan para pejabat di Mataramu untuk menilai kademangan sangkal putung, apakah kademangan sangkal putung pantas untuk ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan atau tidak? Baiklah, Adi Suandaru. Jika demikian halnya, aku tidak berkeberatan. Soalnya tentu berbeda dengan mengajukan permohonan agar sangkal putung ditetapkan menjadi sebuah tanah perdikan. Terima kasih, Kakang. Selanjutnya memang terserah kepada Kang Jeng Panembahan Senapati. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Pandanwangi mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan sikap Suandaru yang terakhir. Dengan demikian, maka Suandaru pun mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Ki Gede Menoreh, apalagi minta dukungan atas permohonan sangkal putung untuk ditetapkan menjadi tanah perdikan. Beberapa saat kemudian, maka mataham pun menjadi semakin rendah. Karena itu, maka Suandaru pun kemudian minta diri sebelum senjah turun. Kepada Empuisanata, Nyidwani, Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Rarawulan, Suandaru pun minta diri selagi masih belum gelap. Sepeninggal Suandaru, seisi rumah Agung Sedayu serta Empuisanata dan Nyidwani telah duduk di peringgitan. Tetapi Agung Sedayu dan Sekar Mirah sama sekali tidak menyebut sama sekali pembicaraan mereka dengan Suandaru dan Pandanwangi. Sementara yang lain pun tidak bertanya, karena pembicaraan itu nampaknya memang rahasia. Beberapa saat kemudian, maka Empuisanata dan Nyidwani pun telah minta diri pula meninggalkan rumah Agung Sedayu. Menjelang makan malam, Agung Sedayu dan Sekar Mirah duduk berdua di serambir rumahnya. Dengan nada rendah Sekar Mirah pun berkata aku mengira bahwa tentu ada orang yang menyorongkan gagasan itu kepada kakang Suandaru. Mungkin. Tetapi mungkin juga gagasan itu gagasan yang sengaja dihembuskan kepada Adi Suandaru dengan tujuan yang kurang baik. Mungkin seseorang yang iri melihat perkembangan Sangkal Putung, sehingga jika Sangkal Putung mengajukan permohonan itu, maka nama kademangan itu menjadi cacat. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya kakang Suandaru masih saja mudah menerima gagasan orang lain tanpa pertimbangan yang masak. Sementara Mbokayu Pandanwangi agaknya tidak ingin menyinggung perasaan kakang Suandaru. Apalagi setelah kakang Suandaru merasa bersalah dan minta maaf kepadanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita dapat mengerti bahwa Pandanwangi ingin membuat keluarganya tidak mengalami gangguan. Ya. Meskipun demikian, Mbokayu Pandanwangi dapat saja menyampaikan pertimbangannya kepada kakang Suandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun meskipun Suandaru mengurungkan niatnya, tetapi bahwa gagasan itu timbul di lingkungan orang-orang kademangan Sangkal Putung, telah membuat Agung Sedayu harus merenunginya. Dalam pada itu, meskipun Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Raraulan bertanya-tanya di dalam hati, namun mereka tidak bertanya langsung kepada Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sambil berbisik-bisik Raraulan memang bertanya kepada Gelagah Putih apakah yang mereka bicarakan? Gelagah Putih menggeleng. Katanya entahlah. Nampaknya penting dan rahasia. Raraulan tidak bertanya lebih lanjut tiba-tiba saja Sekar Mirah telah berada di dapur, membantu Raraulan menyiapkan makan malam mereka. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh Suandaru, ia tidak menyampaikan persoalannya kepada Kigede. Suandaru dan Pandanwangi sepakat untuk menunda atau bahkan membatalkan maksud mereka untuk minta pertimbangan kepada Kigede, karena Suandaru bahkan ingin membicarakannya lagi dengan rakyat Sangkal Putung. Dengan demikian maka bagi Kigede, Suandaru dan Pandanwangi datang ke Tanah Perdikan untuk sekedar menengoknya. Pandanwangi tentu sudah rindu kepadaku dan kepada tempat kelahirannya berkata Kigede di dalam hatinya. Meskipun Suandaru membatalkan niatnya berbicara dengan Kigede tentang keinginannya menjadikan Sangkal Putung sebuah Tanah Perdikan, namun Suandaru tidak tergesa-gesa meninggalkan tanah. Perdikan menoreh. Suandaru dan Pandanwangi masih bermalam beberapa malam lagi. Mereka menyempatkan diri untuk melihat-lihat kesuburan Tanah Perdikan. Mereka pun melihat-lihat lereng-lereng pegunungan yang ditumbuhi hutan yang termasuk lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas. Bagi Suandaru dan Pandanwangi, keberadaan mereka di Tanah Perdikan menoreh, merupakan hari-hari yang sejuk. Suandaru benar-benar sempat teristirahat. Ia tidak harus memikirkan kesibukan-kesibukan kerja sehari-hari. Di Tanah Perdikan menoreh, Suandaru dan Pandanwangi sempat menikmati segarnya angin yang semilir di sore hari tanpa digelisahkan oleh kerja yang tertunda. Namun Suandaru dan Pandanwangi tidak dapat terlalu lama berada di Tanah Perdikan menoreh. Meskipun keduanya sempat merasakan ketenangan dan kedamaian di antara kesibukan orang-orang yang bekerja di sawah, namun mereka harus kembali ke Sangkal Putung. Karena itu, maka setelah beberapa hari mereka berada di Tanah Perdikan menoreh, maka ketika mereka bersama Ki Gede makan malam, Suandaru pun berkata ayah. Kami sudah terlalu lama berada di Tanah Perdikan. Besok lusa, pagi-pagi sekali kami akan mohon diri. Tanda petik. Begitu tergesa-gesa? Tanda petik. Aku meninggalkan tugas-tugasku di Kademangan Sangkal Putung ayah. Besok kami masih sempat minta diri kepada keluarga di Tanah Perdikan ini. Tanda petik. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara Pandan Wahgi pun berkata kami masih sempat mengunjungi Paman Arga Jaya, Prastawa dan Kakang Agung Sedayu untuk minta diri. Tanda petik. Ki Gede menoreh yang dapat mengerti kesibukan-kesibukan Suandaru di Kademangan Sangkal Putung itu pun berkata baiklah. Besok kau masih mempunyai satu hari di Tanah Perdikan ini. Tanda petik. Seperti yang dikatakan oleh Pandan Wangi, maka di keesokan harinya Suandaru dan Pandan Wangi sempat mengunjungi Ki Arga Jaya dan Prastawa untuk minta diri. Kemudian di sore hari mereka pergi ke rumah Agung Sedayu setelah Agung Sedayu pulang dari barak, juga untuk minta diri. Apakah besok Kakang akan berangkat pagi-pagi sekali? Berkata Sekar Mirah. Tidak pagi-pagi sekali. Kami akan berangkat pada saat matahari terbit. Baiklah. Besok kami berdua akan berada di rumah Ki Gede menjelang matahari terbit. Tanda petik. Bukankah Kakang Agung Sedayu harus pergi ke barak? Tanda petik. Tetapi Agung Sedayu pun menyahut aku tidak harus. Datang ter. Lalu pagi di barak. Tanda petik. Suandaru tersenyum. Katanya enaknya menjadi lurah prajurit. Yang lain harus menepati ketetapan, tetapi lurahnya dapat berbuat lain. Agung Sedayu tertawa. Katanya tetapi bukankah tidak setiap hari? Tanda petik. Yang lain pun tertawa pula. Menjelang senja, maka Suandaru pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Gede. Kepada Ki Jaya Raga, Gelagah Putih dan Rara Wulan, Suandaru dan Pandanwangi telah minta diri. Besok mereka akan kembali ke Kademangan Sangkal Putung. Tanda petik. Di malam terakhir Suandaru dan Pandanwangi berada di Tanah Perdikan, rumah Ki Gede menjadi ramai. Ki Arga Jaya, Prastawa dan istrinya, bahkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah esok pagi akan datang melepas kepergian Suandaru, telah berkunjung ke rumah Ki Gede. Mereka sempat berbincang-bincang sampai jauh malam. Sehingga akhirnya Ki Arga Jaya pun berkata Suandaru dan Pandanwangi harus segera tidur. Mereka besok akan menempuh perjalanan yang panjang. Karena itu, aku minta diri. Aku mengucapkan selamat jalan kepada kalian berdua hati-hatilah di jalan. Mudah-mudahan kalian tidak menemui hambatan apapun. Tanda petik. Terima kasih Paman. Doa Paman yang kami mohon menyertai perjalanan kami. Sahut Suandaru. Bukan saja Ki Arga Jaya yang meninggalkan rumah Ki Gede. Tetapi tamu-tamu yang lain pun minta diri pula. Suandaru dan Pandanwangi memang harus beristirahat karena esok pagi-pagi mereka akan meninggalkan tanah perdikan menoreh. Sepeninggal tamu-tamunya, maka Ki Gede pun berkata beristirahatlah. Malam telah larut. Suandaru dan Pandanwangi pun kemudian masuk ke dalam bilik mereka. Sementara malam pun menjadi semakin malam. Seperti yang dikatakan, maka pagi-pagi sekali keduanya telah siap pula. Agung Sedayu dan Sekar Mirah benar-benar datang untuk melepas Suandaru dan Pandanwangi yang akan kembali ke sangkal putung. Demikianlah, ketika langit menjadi terang oleh bayangan cahaya matahari, maka Suandaru dan Pandanwangi pun telah minta diri. Pandanwangi mencium tangan ayahnya sambil mohon doa restu, agar di perjalanan mereka tidak mengalami gangguan apapun juga. Kami mohon diri ayah di siswa Daru kemudian kami mohon doa restu ayah menyertai kami serta bagi keluarga kami di sangkal putung dan cucu ayah yang nakal itu. Tanda petik. Ajak cucuku kemari berkata Ki Gede aku sangat rindu kepadanya. Tanda petik. Pada kesempatan lain, kami akan membawanya ia tentu senang diajak naik kuda ke tanah perdikan ini. Tetapi sebelumnya ia harus mulai berlatih sedikit demi sedikit. Tanda petik. Jangan paksakan anak ini naik kuda sendiri berkata Ki Gede. Aku akan mencoba membawanya naik bersamaku, ayah. Ki Gede tertawa. Katanya aku akan pergi ke sangkal putung untuk menengok cucuku. Tanda petik. Betul ayah bertanya pandan wangi. Ya. Kapan ayah akan pergi ke sangkal putung? Tanda petik. Aku belum dapat menentukan waktunya ayah sudah semakin tua. Karena itu, ayah harus benar-benar memperhitungkan keadaan kesehatan ayah sebelum ayah menentukan untuk berangkat ke sangkal putung. Perjalanan ke sangkal putung memang panjang, ayah. Tetapi ayah dapat menempuh perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Mungkin ayah harus bermalam di Mataram. Baru kemudian melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Tanda petik. Ki Gede tertawa. Katanya tentu aku masih cukup kuat berkuda langsung ke sangkal putung. Tanda petik. Pandan wangi pun tertawa. Katanya maksudku, mungkin ayah ingin juga melihat-lihat keadaan di sepanjang perjalanan yang sudah agak lama tidak ayah lihat. Baiklah berkata Ki Gede pada kesempatan lain aku akan benar-benar sampai di sangkal putung. Tanda petik. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Suandaru dan Pandanwangi pun telah menuntun kudanya ke gol. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian berdiri di luar gol halaman. Ketika Suandaru dan Pandanwangi naik ke punggung kudanya, Maka Agung Sedayu pun berkata kapan-kapan aku dan Sekar Mirah akan mengantar Ki Gede ke sangkal putung. Tanda petik. Benar kakang bertanya Pandanwangi. Ya Sekar Mirah lah yang menjawab tentang waktunya, Ki Gede yang akan menentukan. Tanda petik. Aku dapat pergi kapanpun aku kehendaki. Kilurah Agung Sedayu lah yang terikat oleh tugas-tugasnya. Tanda petik. Agung Sedayu pun tertawa. Demikianlah, maka sejenak kemudian Suandaru dan Pandanwangi itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede. Menoreh. Kuda mereka berlari tidak terlalu kencang. Demikian mereka keluar dari padukuhan induk, maka matahari pun telah terbit. Cahayanya yang kekuning-kuningan memancar mewarnai batang padi yang haijati di bulak-bulak sawah yang luas. Daunnya terayun-ayun tertiup angin, seperti gelombang lembut yang mengalir berurutan menuju ke pantai. Titik-titik embun masih bergayut di ujung daun bambu yang seakan-akan berjuntai di ujung padukuhan di depan mereka. Ketika sinar matahari menjadi semakin menggatalkan kulit, maka kuda-kuda Suandaru dan Pandanwangi pun berlari lebih kencang lagi. Di sepanjang jalan selagi mereka masih berada di tanah perdikan menoreh, Pandanwangi sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ngarai yang datar, pegunungan yang semakin jauh mereka tinggalkan, parit-parit dengan airnya yang bening serta pedukuhan-pedukuhan yang hijau rimbun dengan pohon nyiur yang menjuat bertebaran di mana-mana. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya kesejahteraan rakyat tanah perdikan menjadi semakin tinggi, seperti juga kesejahteraan rakyat sangkal putung. Kehidupan terasa tenang dan damai, meskipun diwarnai dengan gerget kerja yang tinggi. Dalam pada itu, terasa sinar matahari semakin lama menjadi semakin panas. Mereka pun kemudian menjadi semakin dekat dengan Kalipraga. Berbeda dengan saat mereka menyeberang dari timur, hari itu agak banyak orang yang akan menyeberang. Baik dari barat maupun dari timur Kalipraga. Semua rakit yang ada bergerak melintas silang-menyilang. Ada orang-orang yang menunggu dengan sabar giliran mereka sambil duduk-duduk di pasir tepian. Suandaru dan Pandanwangi pun harus menunggu beberapa saat. Rakit yang merapat tidak dapat membawa mereka, karena beberapa orang sudah menunggu lebih dahulu. Karena itu, mereka harus menunggu rakit yang masih berada di tengah-tengah Kalipraga. Tetapi Suandaru dan Pandanwangi tidak tergesa-gesa. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Suandaru dan Pandanwangi telah melanjutkan perjalanan mereka pula. Setelah menyeberangi Kalipraga, mereka pun melarikan kuda mereka terasa semakin menyengat kulit. Namun perjalanan Suandaru dan Pandanwangi memang tidak terhambat meskipun demikian beberapa kali mereka berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Namun sedikit lewat tengah hari, Suandaru dan Pandanwangi sendiri juga memerlukan beristirahat untuk minum dan makan. Namun kademangan sangkal putung sudah tidak terlalu jauh lagi. Ketika kemudian mereka memasuki sebuah padukuhan yang termasuk dalam lingkungan kademangan sangkal putung, maka terasa udara yang sejuk seakan-akan menyusup sampai ke tulang. Seperti ketika memasuki tanah perdikan menoreh, Pandanwangi pun merasa bahwa ia telah pulang. Pulang ke rumahnya. Pulang kepada keluarganya, kepada anaknya yang telah menunggunya. Kedatangan Suandaru dan Pandanwangi disambut oleh seluruh keluarga dengan gembira. Terlebih-lebih anak mereka yang langsung melekat di gendungan ibunya. Ibu masih lelah berkata ki demang mari, bersama kakek saja. Tetapi anak itu tidak mau. Ia tidak mau melepaskan ibunya. Nampaknya anak itu sudah merasa sangat rindu kepada ibu dan ayahnya. Di malam hari beberapa orang bebahu telah datang ke rumah ki demang. Demikian mereka mendengar Suandaru dan Pandanwangi pulang. Mereka berbincang sampai jauh malam. Sebagian dari mereka bertanya tentang perjalanan Suandaru dan Pandanwangi. Yang lain bertanya tentang keadaan tanah perdikan menoreh. Pandanwangi tidit ikut menemui para bebahu. Tetapi dari ruang dalam serba sedikit ia dapat mendengarkan pembicaraan tentang rencana mereka mengajukan permohonan agar kademangan sangkal putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Mungkin karena sejak awal ki demang tidak sependapat berkat Pandanwangi di dalam hatinya. Menjelang tengah malam, maka para bebahu itu pun minta diri. Ki jaga bayah yang juga sudah menjadi semakin tua pun berkata besok aku akan datang pagi-pagi. Tanda petik. Baiklah, ki jaga bayah sahut Suandaru. Sekarang, beristirahatlah. Tanda petik. Sejenak kemudian, maka rumah ki demang itu pun menjadi sepi. Bahkan ki demang pun berkata kepada Suandaru beristirahatlah. Kau dan istrimu tentu letih. Tanda petik. Ya, ayah jawab Suandaru. Ketika kemudian Suandaru masuk ke dalam biliknya, Pandanwangi telah berbaring bersama anaknya yang sangat rindu kepada ibunya setelah ditinggal beberapa hari ke tanah perdikan. Malam itu, Suandaru sempat merenungi pendapat Sekar Mirah tentang keinginan meningkatkan kedudukan kademangan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Suandaru ternyata dapat mengerti pendapat Sekar Mirah, bahwa tanggapan Mataram akan dapat menjadi sebaliknya. Mereka tidak menyetujui permohonan untuk menetapkan sangkal putung menjadi tanah perdikan, tetapi bahkan sebaliknya. Mereka menganggap bahwa pengabdian sangkal putung selama ini justru mempunyai pamrih. Suandaru yang memutuskan untuk membatalkan permohonannya itu justru merasa menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa gelisah oleh keinginan yang berlebihan itu. Beberapa saat kemudian, maka Suandaru pun telah terlena pula di samping anaknya yang juga sudah tertidur nyenyak. Pandan Wangilah yang justru masih belum tertidur. Tetapi beberapa saat kemudian, Pandan Wangi pun tertidur pula. Di pagi hari berikutnya, Suandaru justru nampak cerah. Hatinya terasa ringan tanpa beban. Ia tidak lagi mau memikirkan keinginan untuk menjadikan kademangan sangkal putung itu menjadi tanah perdikan. Ternyata pengaruh perjalanannya bukan saja membuatnya membatalkan niatnya tentang tanah perdikan, tetapi rasa-rasanya Suandaru benar-benar menjadi semakin dekat dengan Pandan Wangi, sehingga Suandaru itu seakan-akan sudah melupakan seorang perempuan cantik lainnya yang tersangkut di dalam kehidupannya. Beberapa hari sejak Suandaru kembali dari tanah perdikan menoreh ia tidak lagi ingat untuk pergi ke kajoran menemui Wiyati. Bahkan ia pun telah lupa bahwa ia ingin memiliki kuda sebaik kuda gelagah putih. Jika Suandaru tidak berada di sawah, atau melihat anak-anak muda yang berlatih dalam melahkanuragan bersama para pengawal atau kepentingan-kepentingan lain di kademangannya, Suandaru berada di rumah bersama Pandan Wangi dan anaknya. Rasa-rasanya Suandaru tidak pemah merasa demikian dekat dengan keluarganya sebagaimana sejak ia pulang dari tanah perdikan menoreh. Namun ternyata sikap Suandaru itu sangat mencemaskan bagi Kiambara. Bagi Kiambara, Suandaru adalah halat yang sangat berarti untuk mencapai maksudnya. Di belakang Suandaru berdiri kekuatan yang besar yang akan dapat membantu Kiambara dan Ki Sabah Lintang menghadapi Mataram. Apalagi jika Pandan Wangi berhasil memujuk ayahnya, Ki Gede menoreh dan melibatkan kekuatan tanah perdikan menoreh. Karena itu, ketika Suandaru tidak kunjung datang ke kajoran, maka Kiambara merasa sangat cemas. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Kisa Balintang? Bertanya Kiambara. Apakah Suandaru masih belum kembali dari tanah perdikan? Tentu sudah. Ia tidak akan dapat berlama-lama di tanah perdikan. Apakah Kiambara akan mencoba pergi ke Sangkal Putung? Aku masih belum tahu apakah ada sesuatu yang akan mempengaruhinya. Sebaiknya Kiambara pergi saja ke Sangkal Putung. Kiambara membawa kuda yang terbaik. Dibeli atau tidak dibeli. Dengan kehadiran Kiambara di Sangkal Putung, mungkin sekali akan dapat mengingatkan Suandaru kepada Wiati. Kiambara mengangguk-angguk. Katanya besok aku akan pergi ke Sangkal Putung. Tetapi Kisa Balintang harus bersiap-siap. Jika aku tidak pulang, Kisa Balintang harus mengambil aku di Sangkal Putung. Kekuatan yang segera dapat Kisa Balintang kumpulkan, serta sergapan yang tiba-tiba akan dapat menyelamatkan aku selanjutnya. Kita dapat melarikan diri meninggalkan Sangkal Putung dan Kajoran. Kisa Balintang mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Malam nanti aku akan mengirimkan isyarat kepada orang-orang kita yang terdekat. Kiambara mengangguk sambil berkata baiklah. Hati-hati menghadapi kademangan Sangkal Putung yang memiliki kekuatan yang besar. Meskipun tidak sebesar tanah perdikan menoreh serta tidak memiliki orang-orang berilmu tinggi sebanyak tanah perdikan menoreh. Asal Kisa Balintang bertindak cepat, maka pasukan untara di Jatianom tidak akan sempat membantu. Asal kita tidak mempertimbangkan untuk menduduki Sangkal Putung, sehingga gerakan itu hanyalah gerakan sekejap untuk mengambil aku dari kademangan itu, maka Kisa Balintang akan berhasil. Baik, aku mengerti. Malam itu, Kisa Balintang meninggalkan kajoran untuk mencari hubungan dengan orang-orang yang berada di sarangnya yang terdekat. Diperintahkannya beberapa orang untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka secukupnya untuk satu gerakan mendadak seandainya Kiambara tidak keluar dari Sangkal Putung esok. Di keesokan harinya, seperti yang direncanakannya, maka Kiambara pergi ke Sangkal Putung dengan naik kudanya yang terbaik. Ia menawarkan kudanya itu kepada Suandaru. Kedatangan Kiambara di Sangkal Putung memang mengejutkan Suandaru. Ia pun mempersilahkannya naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Pandanwangi yang kemudian mengetahui pula kehadiran Kiambara, telah menemui sejenak untuk mengucapkan selamat datang. Aku membawa kuda terbaik yang pernah aku miliki, nyai berkata Kiambara. Pandanwangi tertawa katanya terserah saja kepada kakang Suandaru. Jika Nyi Pandanwangi menghendaki, tentu Ki Suandaru akan membelikannya, berapapun harganya. Pandanwangi masih saja tertawa. Namun kemudian katanya silahkan Kiambara aku akan pergi ke dapur. Segala sesuatunya terserah kepada kakang Suandaru. Silahkan, silahkan Nyi Kiambara mengangguk hormat. Dalam pada itu, Kiambara memang tidak berbicara tentang hal-hal lain kecuali menawarkan seekor kuda yang sangat baik. Ia tidak mendahului berbicara tentang perempuan yang diakuinya sebagai cucunya, Wiati. Namun ternyata kedatangan Kiambara itu telah menyentuh jantung Suandaru. Suandarulah yang lebih dahulu bertanya Kiambara. Bagaimana keadaan Wiati selama ini? Tanda tanya. Cucuku itu baik-baik saja, nger. Jika ia kadang-kadang merenung dan sulit untuk dapat diajak berbicara itu dapat dimengerti. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Meskipun tidak langsung, Kiambara memberitahukan kepadanya bahwa Wiati menunggu ke datangannya. Tetapi jangan hiraukan. Perempuan seumurnya memang sering mengalami goncangan-goncangan perasaan seperti itu. Suandaru tidak menjawab. Tetapi nampak di wajahnya bahwa hatinya telah tersentuh. Namun ternyata Kiambara justru telah mengalihkan pembicaraannya. Ia kembali berbicara tentang kodanya yang dianggapnya terbaik yang pernah dimilikinya. Tetapi dengan demikian, justru perasaan Suandaru menjadi semakin bergetar. Baginya, Kiambara nampak sebagai seorang tua yang rendah hati. Ketika kemudian pandan wangi keluar lagi ke peringgitan sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan, maka Kiambara pun berkata sebenarnya tadi pagi aku sudah merasa ragu untuk datang kemari. Aku kira Ki Suandaru berdua masih berada di tanah perdikan menoreh. Kami sudah terlalu lama meninggalkan kademangan ini, Kiambara jawaban dan wangi kakang Suandaru terikat oleh kewajiban-kewajibannya, justru karena ayah di sini sudah menjadi semakin tua. Ya, ya, nger. Jika bukan anggar Suandaru lalu siapa lagi yang akan membantu Ki Demang menjalankan tugas-tugasnya? Itulah sebabnya, bahwa kami tidak dapat berada terlalu lama di tanah perdikan. Pandan wangi masih ikut menemui Kiambara beberapa lama. Namun kemudian pandan wangi itu pun meninggalkan mereka kembali ke dapur. Dalam pada itu, Kiambara tidak terlalu lama berada di kademangan sangkal putung. Ia harus segera kembali dan memberitahu kisah balintang, bahwa ia justru disambut dengan baik di kademangan sangkal putung. Maaf Kiambara berkata Suandaru aku belum dapat memutuskan sekarang, apakah aku akan membeli kuda itu atau tidak. Tidak apa-apa, nger, sahut Kiambara dengan serta merta aku juga hanya sekedar menawarkan. Selain itu, sudah agak lama kita tidak bertemu, sehingga aku memerlukan untuk datang berkunjung. Terima kasih atas kunjungan ini, Kiambara. Kiambara pun kemudian telah minta diri pula kepada pandan wangi. Ketika ia keluar dari pintu regol halaman, Kiambara itu pun sempat berkatanya, Kami mengharapnya pandan wangi mengunjungi rumah kami. Bukankah sudah lama nyipan dan wangi tidak melihat-lihat kandang kuda kera? Pandan wangi tertawa. Katanya kapan-kapan kami akan mengunjungi Kiambara. Yang menarik bukan kandang kuda Kiambara. Tetapi kesediaan Kiambara menerima kami. Kiambara pun tertawa. Sejenak kemudian, maka Kiambara itu pun meninggalkan kademangan sangkal putung. Di bulak-bulak yang sepi, maka kudanya berpacu dengan cepat. Ia harus segera bertemu dengan kisah balintang. Orang-orang yang telah dipersiapkan harus dikendorkan kembali. Semakin cepat semakin baik sebelum darah mereka mendidih oleh ketegangan yang mencekam. Namun dalam pada itu, terjadi perubahan pada Suandaru sepeninggal Kiambara. Wajahnya tidak lagi nampak terlalu cerah. Meskipun Suandaru berusaha untuk tetap nampak gembira, tetapi sentuhan gejolak jiwa terasa bergetar pula di dada pandan wangi. Di sore hari, Suandaru duduk merenung di serambi gandok. Ia tidak menyadari bahwa pandan wangi mendekatinya sambil membawa minuman hangat. Karena itu, Suandaru terkejut ketika pandan wangi yang telah berdiri di sebelahnya itu berdesis minumannya kakang. Mumpung masih hangat. Oh Suandaru menjadi gagap. Pandan wangi mengerutkan dahinya. Terasa sesuatu menyentuh perasaan halusnya sebagai seorang istri. Namun pandan wangi berusaha untuk meredamnya. Minum kakang desis pandan wangi. Terima kasih Suandaru pun segera menggapai mangkutnya katanya masih terlalu panas untuk diminum. Pandan wangi tersenyum. Katanya memang baru saja dituang, kakang. Suandaru mencoba untuk tersenyum pula pandan wangi yang kemudian duduk di sebelah. Suandaru pun kemudian berkata jika kuda kiambara itu menurut kakang lebih baik dari kuda kakang, sebaiknya kakang membelinya saja. Suandaru mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya kiambara memberi harga terlalu tinggi, pandan wangi. Kakang dapat tukar tambah dengan kuda kakang yang lama. Bukankah kuda itu juga kakang beli dari kiambara? Suandaru mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya wajah pandan wangi yang bersih. Agaknya pandan wangi mengira, bahwa Suandaru masih saja merenungi kuda kiambara yang memang nampak gagah dan tegar. Dalam pada itu, pandan wangi pun berkata bukankah kakang juga tidak harus menurut saja harga yang ditawarkan oleh kiambara? Kakang dapat saja menawar atas dasar penilaian kakang sendiri. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya kapan kita pergi ke rumah kiambara? Aku akan melihat kuda itu sekali lagi. Mungkin membawa dan mencoba untuk satu-dua hari. Pandan wangi tersenyum. Katanya kakang dapat pergi sendiri. Jika kakang menunggu aku, mungkin waktunya akan tertunda-tunda. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun berkata besok aku akan pergi ke kajoran. Pandan wangi pun mengangguk-angguk. Dengan lembut ia pun berkata pergilah, kakang. Maaf aku tidak dapat ikut. Mungkin pada kesempatan lain. Sebenarnya lah di keesokan harinya, Suandaru pergi ke kajoran. Sebenarnya Suandaru masih saja merasa ragu. Bahkan ia merasa malas waktu kudanya disiapkan di halaman. Namun akhirnya Suandaru itu pun pergi juga ke kajoran. Ketika Suandaru mendekati regol halaman rumah kiambara, Suandaru merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Keragu-raguan telah mencengkam jantungnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa di rumah kiambara itu terdapat seorang perempuan muda yang telah menjeratnya. Perempuan muda yang telah mempengaruhi jalan pikirannya dan bahkan pandangan hidupnya. Ada semacam perlawanan di dalam dadanya terhadap niatnya datang menemui kiambara. Pada hari-hari terakhir, ia merasa sangat dekat dengan istri dan anaknya. Suandaru ingin keadaan itu tidak terusik. Tetapi di sisi lain, di sudut hatinya, ia merasa berkewajiban untuk datang menemui perempuan yang bernama Wiati itu. Suandaru tidak dapat mengambil keputusan sampai kudanya berhenti di depan regol halaman rumah kiambara. Untuk beberapa saat lamanya, Suandaru masih duduk di punggung kudanya. Namun akhirnya ia pun meloncat turun. Seperti dihisap oleh kekuatan yang tidak dikenalnya, Suandaru akhirnya menuntun kudanya memasuki regol halaman rumah kiambara. Suandaru terkejut ketika ia mendengar suara seorang perempuan menjerit kecil menyebut namanya kakang Suandaru. Suandaru bertaling. Ia melihat seorang perempuan muda yang berlari ke arahnya. Jantung Suandaru tergetar. Perempuan itu adalah Wiati. Namun tiba-tiba saja Wiati berhenti selangkah di hadapan. Suandaru. Bahkan kepalanya pun menunduk sambil bergeser. Selangkah surut. Wiati desis Suandaru. Maaf, Ki Suandaru. Aku tidak dapat menahan gejolak kegembiraanku melihat kedatangan Ki Suandaru. Kenapa kau minta maaf? Aku tidak yakin, apakah aku berhak melakukannya. Sudahlah Suandarulah yang kemudian membimbing lengan Wiati dan dibawanya naik ke pendapa. Kiambara ada? Ada di dalam Ki Suandaru, aku akan menemuinya. Baiklah. Aku akan menyampaikannya. Tetapi selain Kiambara, aku juga ingin menemuimu. Wiati memandang Suandaru sekilas. Namun wajahnya kembali menunduk. Ia sama sekali tidak menjawab. Sekarang, sampaikan kepada Kiambara, bahwa aku ingin menemuinya. Tetapi kau pun harus ikut pula menemui aku nanti. Baiklah, Ki Suandaru. Sesaat kemudian, Wiati pun telah masuk ke ruang dalam, sementara Suandaru duduk di perincitan. Beberapa saat kemudian, Kiambara pun telah keluar dari ruang dalam. Dengan ramah ia pun menyapa Suandam yang sudah duduk lebih dahulu. Menanyakan keselamatan perjalanannya serta keluarga di Sangkal Putung. Baru kemudian, Kiambara ilu pun bertanya apakah Nyi Pandanwangi tidak sempat ikut datang kemari? Pandanwangi sedang sibuk, Kiambara. Mungkin lain kali. Aku sangat mengharapkan kedatangannya. Aku justru berharap agar Pandanwangi tidak ikut bersamaku. Apalagi saat ini, setelah aku agak lama tidak berkunjung kemari. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Suandaru bersikap jujur kepadanya. Karena itu, maka ia pun berkata baiklah aku juga berterus terangki Suandaru. Selama ini Wiati menjadi seperti orang bingung. Wiatilah sebenarnya yang mendorong aku pergi ke tanah perdikan menoreh. Wiati pula yang mendorong aku mempersoalkan kedudukan kademangan Sangkal Putung untuk dapat ditetapkan menjadi tanah perdikan. Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya mimpi Wiati memang ingin melihat Sangkal Putung menjadi sebuah tanah perdikan meskipun Wiati hanya akan dapat melihat dari jarak yang jauh. Suandaru termangu-mangu, sementara Kiambara berkata selanjutnya cucuku pun mengerti apa yang sedang anggir Suandaru lakukan. Tetapi ketika anggir Suandaru pergi ke tanah perdikan untuk beberapa hari sehingga tidak dapat datang ke kajoran, maka Wiati nampak menjadi sangat kesepian. Aku memang tidak dapat segera datang kemari tanpa alasan yang kuat, Kiambara berkata Suandaru. Aku mengerti. Wiati pun mengerti pula. Karena itu, maka aku datang ke Sangkal Putung dengan seekor kuda yang tegar, meskipun aku merasa ragu. Apakah aku akan diterima dengan baik? Mungkin telah terjadi perusahaan pada Ki Suandaru setelah kembali dari tanah perdikan menoreh. Tidak ada perubahan apa-apa, Kiambara. Persoalannya hanya pada kesempatan saja. Sokurlah, Kiambara mengangguk-angguk. Nah, sekarang apakah anggir Suandaru akan berbicara dengan Wiati? Suandaru mengangguk sambil menjawab dia, Kiambara, aku akan memanggilnya. Tidak usah, Kiambara, aku sudah minta Wiati duduk pula bersama kita di sini. Tetapi Kiambara justru bangkit sambil berkata biarlah ia menemui anggir Suandaru. Mungkin ada yang ingin dikatakannya. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Nanti aku akan datang lagi ikut berbicara bersama kalian. Suandaru tidak dapat menahannya ketika Kiambara kemudian melangkah masuk ke ruang dalam untuk memanggil Wiati. Beberapa saat kemudian, Wiati keluar dari ruang dalam sambil membawa minum dan makanan untuk disuguhkan kepada tamu ia. Duduklah Wiati berkata Suandaru. Wiati tidak membantah. Diletakannya saja nampannya di sebelahnya, sementara Wiati duduk sambil menundukan kepalanya. Aku minta maaf Wiati bahwa agak lama aku tidak mengunjungimu. Kenapa Ki Suandaru minta maaf kepadaku? Kau tentu tahu maksudku. Sejak aku pergi ke Tanah Perdikan, baru sekarang aku dapat datang kemari. Aku memang sedang menunggu kesempatan. Untunglah bahwa Kiambara tanggap dan sempat datang ke Sangkal Putung, sehingga aku mempunyai alasan untuk datang kemari. Kepergian kakek ke Sangkal Putung kemarin, tidak ada hubungannya dengan aku, Kakang. Jangan begitu, Wiati. Aku datang untuk minta maaf. Bukankah perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh itu merupakan perjalanan yang sangat menyenangkan? Tentu lebih menyenangkan daripada perjalanan pendek ke Kajoran. Tetapi bukankah kau tahu bahwa aku pergi ke Tanah Perdikan Menoreh? Sebelum aku berangkat, aku berada di sini sampai jauh malam. Apakah aku menyesali kepergian Kakang ke Tanah Perdikan Menoreh? Sahut Wiati bukankah aku ikut bergembira, bahwa perjalanan Kakang berhasil untuk mendapatkan dukungan dari keluarga di Tanah Perdikan Menoreh agar Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah Tanah Perdikan? Suandaru menarik nafas panjang. Sambil menggelengkan kepalanya Suandaru pun berkata aku sudah melupakan gagasan untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah Tanah Perdikan. Kakang Wiati terkejut kenapa keinginan Kakang untuk meningkatkan kedudukan kademangan Sangkal Putung begitu mudah patah? Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata aku sudah bertemu dengan saudara seperguruanku, Kakang Agung Sedayu. Aku berbicara panjang dengan Kakang Agung Sedayu dan istrinya, adikku Sekar Mirah. Akhirnya aku dapat mengerti pendapat mereka, bahwa sebaiknya aku mengurungkan niatku untuk mengajukan permohonan agar Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah Tanah Perdikan. Sayang sekali desis Wiati. Kenapa? Aku ingin melihat Sangkal Putung dapat ditetapkan menjadi sebuah Tanah Perdikan. Setidak-tidaknya akan dapat ikut merasakan kebanggaan yang sangat besar atas ketetapan itu. Aku tidak dapat melakukannya, setidak-tidaknya untuk sementara, Wiati. Apalagi panembahan Senapati memang sedang sakit, sehingga perhatian semua orang di istana ditujukan kepada panembahan Senapati. Wiati yang cerdik itu tidak mempersoalkannya lagi. Ia masih mempunyai waktu. Ia yakin, bahwa setelah kunjungannya itu, Suandaru akan datang lagi dan datang lagi seperti sebelum pergi ke Tanah Perdikan. Karena itu, yang kemudian dibicarakan oleh Wiati tidak lagi menyangkut kemungkinan Sangkal Putung ditetapkan menjadi sebuah Tanah Perdikan. Tetapi Wiati mulai berusaha untuk merampas kembali perhatian Suandaru. Sekali-sekali Wiati itu tersenyum. Kemudian bersungut-sungut. Bahkan kemudian Wiati itu mulai mencubit lengan Suandaru, sehingga akhirnya Suandaru tenggelam lagi dalam suasana yang lain dari kehidupannya di Sangkal Putung bersama anak dan istrinya. Pada hari itu, Wiati memang belum banyak berbicara tentang Tanah Perdikan. Ketika kemudian Suandaru meninggalkan kajoran, Ma'akaki Ambara pun bertanya kepadanya bagaimana dengan niat Suandaru untuk mohon ketetapan agar Sangkal Putung menjadi sebah Tanah Perdikan. Wiati pun kemudian mengatakan tentang sikap Suandaru setelah ia pulang dari Tanah Perdikan menoreh. Wajah Ki Ambara menjadi tegang. Dengan kerut dahinya, ia pun bertanya lalu apa yang kau katakan kepadanya. Aku belum mengatakan apa-apa, kek. Kenapa kau tidak berusaha mendesak, agar Suandaru tetap pada keinginannya untuk mengajukan permohonan agar Tanah Perdikan Sangkal Putung itu dapat terwujud. Jangan tergesa-gesa, kek, maksudmu. Jika aku mendesaknya sekarang, maka Suandaru akan mempertahankan sikapnya. Tetapi jika aku membujuknya perlahan-lahan, mungkin aku akan dapat berhasil. Tetapi kita tidak boleh terlambat. Apa yang terlambat? Mumpung panembahan senapati sedang sakit. Permohonan Suandaru tentu diabaikan. Bukankah kita ingin Suandaru tetap mengajukan permohonan itu tetapi ditolak? Ya. Menurut pendapatku, apakah panembahan senapati masih sakit atau kemudian sudah sembuh, permohonan itu tentu akan ditolak. Tetapi aku mohon kakek jangan tergesa-gesa. Percayalah kepadaku. Kalau Suandaru itu tidak datang lagi kemari? Wiati tersenyum. Katanya ia akan datang lagi kemari. Yakinkan itu, kek? Kiambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah. Aku akan menunggu satu-dua hari. Tetapi jika ia tidak datang, aku terpaksa pergi lagi ke sangkal putung menawarkan kuda itu lagi. Percayalah. Kiambara tidak mendesak lagi. Ternyata Wiati benar. Kiambara yang ragu-ragu itu kemudian harus meyakini kecerdikan Wiati. Seperti yang dikatakan oleh Wiati, maka selang beberapa hari, Suandaru telah datang lagi ke kajoran. Disusul dengan kedatangannya berikutnya semakin lama menjadi semakin sering. Sebenarnya lah, Suandaru menjadi seperti terbius lagi. Wiati baginya dapat memberikan suasana yang berbeda dengan suasana di rumahnya. Pada saat-saat yang demikian itulah, maka Wiati kembali berbisik di telinga Suandaru tentang tanah perdikan. Aku sudah memutuskan untuk membatalkan niatku berkata, Suandaru. Tanda petik. Wiati tersenyum. Ia pun kemudian bertanya bagaimana dengan para bebahu? Apakah mereka juga begitu saja membatalkan niat mereka? Mereka menurut saja apa yang aku katakan jawab Suandaru jika aku mengurungkan niatku, mereka pun sama sekali tidak berkeberatan. Apakah kakang Suandaru tidak merasa sayang bahwa gelora di hati para bebahu itu harus diredam? Seperti api yang telah menyala bagaikan menjilat langit, harus dipadamkan begitu saja? Mereka memang patuh kepada kakang. Tetapi api itu sebenarnya tidak pernah padam di dada mereka. Mereka mengerti, Wiati. Kakang tidak boleh sedemikian mudahnya patah di tengah-tengah. Orang-orang tanah perdikan menoreh tentu merasa cemburu jika kademangan sangkal putung mendapat ketetapan menjadi tanah perdikan pula. Mereka akan merasa disaingi, sehingga karena itu, mereka menyusun alasan-alasan yang nampaknya masuk akal. Memang masuk akal Wiati sahut Suandaru. Wiati adalah seorang perempuan yang cerdik. Jika Suandaru nampak menjadi kesal, maka ia pun berhenti. Dia alihkan pembicaraannya pada persoalan-persoalan lain yang lebih ringan. Namun yang dengan demikian, ia telah menjerat. Suandaru semakin erat. Wiati telah berbuat apa saja untuk dapat benar-benar merampas dan menguasai perasaan dan penalaran Suandaru, sehingga di hadapan Wiati Suandaru pun seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang semakin lama semakin kehilangan daya penalarannya. Perlahan-lahan dengan penuh kesabaran, Wiati masih saja menghembuskan gambaran tentang sebuah tanah perdikan yang memiliki kebebasan hampir mutlak. Kekuasaan sebenarnya seorang kepala tanah perdikan tidak ubahnya dengan kuasa raja sendiri berkata Wiati. Tentu tidak, Wiati berkata Suandaru mungkin untuk mengurus diri sendiri. Tetapi masih tetap dalam lingkungan bingkai kuasa seorang raja serta saluran-saluran kuasanya. Kakang benar desis Wiati. Tanpa menyebut tanah perdikan lagi, Wiati menyandarkan kepalanya di dada Suandaru. Katanya Kakang, mataku mulai terpejam. Kau mengantuk. Sedangkan udara panasnya seperti ini. Panas sekali, Kakang. Aku tidak tahan mengenakan baju lurik yang tebal ini. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, bagaimanapun juga Suandaru berusaha, namun pandan wangi merasakan bahwa telah terjadi perubahan pada suaminya. Kadang-kadang Suandaru itu merenung memandang kekejauhan di Serambi Gandok. Namun kadang-kadang Suandaru itu justru bersikap sangat baik kepada pandan wangi. Tetapi seperti sebelum mereka pergi ke tanah perdikan menoreh, Suandaru menjadi sering pergi dengan alasan yang bermacam-macam. Bahkan kadang-kadang sampai jauh malam. Ketika pada satu senja pandan wangi menemukan suaminya sedang merenung sendiri di peringgitan, maka pandan wangi itu pun duduk menemaninya. Semula pandan wangi memang merasa ragu untuk bertanya. Namun akhirnya pandan wangi itu memaksa dirinya untuk bertanya kakang. Apakah sebenarnya yang kakang renungkan? Setiap kali aku melihat kakang duduk menyendiri sambil merenung. Mula-mula aku mengira bahwa kakang tertarik kepada seekor kuda yang dibawa oleh Kiambara. Tetapi ternyata sampai saat ini kakang tidak mengambil kuda itu. Namun nampaknya ada sesuatu yang kakang renungkan. Suandaru memang menjadi agak sulit untuk menjawab. Tetapi kemudian ia pun berdesis pandan wangi. Aku mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada beberapa orang bebahu bahwa permohonan untuk menetapkan sangkal putung menjadi tanah perdikan ternyata tidak menguntungkan bagi kademangan ini sendiri. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Jawaban Suandaru itu masuk di akalnya. Kakang harus sabar berkata pandan wangi kemudian sedikit demi sedikit. Mereka sudah terlanjut terjebak terlalu jauh ke dalam mimpi. Karena itu, agak sulit untuk mengangkat mereka kembali ke dalam kehidupannya yang nyata ini. Aku sudah berusaha pandan wangi. Seperti yang aku katakan, kakang harus sabar, Suandarulah yang kemudian mengangguk-angguk. Katanya aku juga berusaha sejauh dapat aku lakukan, pandan wangi. Aku sudah tidak menghitung waktu. Setiap kesempatan aku pergunakan. Kapan saja aku mendengar bahwa beberapa bebahu dan orang-orang kademangan ini yang berpengaruh berkumpul, aku selalu berusaha datang. Siang atau malam atau kapan saja. Tetapi kakang tidak usah memaksa diri. Kakang harus memperhatikan kesehatan kakang sendiri. Aku mengerti, pandan wangi. Aku memang ingin membatasi diri. Pandan wangi duduk menemani suaminya beberapa lama. Namun ketika ia mendengar anak laki yakinya memanggilnya, maka pandan wangi pun bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam. Semula pandan wangi mengira bahwa Suandarulah malam itu tidak akan pergi. Tetapi justru ketika malam turun, Suandarulah itu pun telah menyiapkan kodanya. Kakang akan pergi ke mana? Bertanya pandan wangi. Aku akan pergi ke Karangwetan sebentar pandan wangi. Pandan wangi tidak mencegahnya. Dipandanginya saja Suandarulah yang kemudian meloncat ke punggung kudanya. Demikian Suandarulah meninggalkan padukuhan induk, maka terasa jantungnya berdebaran. Ia sudah mulai membohongi. Pandan wangi lagi. Suandarulah pun sadar bahwa setiap kebohongan akan disusul oleh kebohongan yang lain. Namun Suandarulah tidak mampu mencegahnya. Maafkan aku pandan wangi desi Suandarulah. Suandarulah itu merasa dirinya seakan-akan telah terpecah. Kadang-kadang Suandarulah itu bahkan merasa kehilangan diri sendiri. Ia merasa dirinya dicengkam oleh keinginan yang tidak terlawan, meskipun di sudut hatinya, terpercik kesadaran bahwa ia telah mengambil langkah yang salah. Jika saja Suandarulah itu masih seorang kanak-kanak, ingin rasanya untuk berteriak sekeras-kerasnya atau menangis sejadi-jadinya untuk mengosongkan beban di dadanya. Tetapi kuda Suandarulah berlari terus menuju ke kajoran yang memang tidak terlalu jauh dari sangkal putung. Demikian Suandarulah tiba di kajoran, maka ia pun segera tenggelam dalam pusaran yang mengaburkan segala macam penalarannya. Sementara itu, setiap kali Wiyati masih saja berbisik tentang tanah perdikan sangkal putung. Karena Suandarulah nampaknya masih belum bergeser dari sikapnya tentang tanah perdikan sangkal putung, maka Wiyati mulai mengguncang perasaan Suandarulah. Dalam keadaan yang larut oleh bius yang dihembuskan dari kehangatan sikap Wiyati, kadang-kadang Wiyati mulai menghindar. Wiyati suara Suandarulah pun bergetar. Seperti menghadapi anak-anak yang sedang kehasan, Wiyati berbicara tentang tanah perdikan sangkal putung. Memang perlahan-lahan. Tetapi di dalam diri Suandarulah itu telah tumbuh kembali keinginannya untuk menjadikan sangkal putung sebuah tanah perdikan. Kakang harus meyakinkan orang-orang menoreh, bahwa tanah perdikan sangkal putung tidak akan menyaingi tanah perdikan menoreh. Suandarulah yang seakan-akan telah jatuh di bawah pengaruh Wiyati itu tidak dapat mengelak. Gagasan-gagasan Wiyati itu seakan-akan terpahat di jantungnya. Wiyati benar. Orang-orang tanah perdikan menoreh, bahkan Sekar Mirah, memang menjadi cemburu jika aku kelak menjadi seorang kepala tanah perdikan. Berkata Suandarulah di dalam hatinya. Di telinga Suandarulah, Wiyati berkata yakinkan mereka. Terlebih lagi Sekar Mirah, adik kakang Suandarulah itu. Bahkan ia pun akan terangkat pula namanya jika sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Bukan sebaliknya, ia justru menjadi iri hati. Suandarulah mengangguk-angguk. Mulutnya bagaikan terbungkam. Seperti anak-anak yang mendengar dongeng neneknya, Suandarulah hanya mempunyai kesempatan untuk mendengarkan. Sekali-sekali bertanya. Kemudian mengangguk-angguk setelah mendengarkan satu-dua kalintat jawaban. Dalam pada itu, tiba-tiba saja rakyat Mataram benar-benar diguncang oleh berita, bahwa panembahan senapati benar-benar sakit. Bahkan sudah menjadi semakin parah, sehingga seisi istana menjadi cemas, bahwa tidak akan ada seorang tabik pun yang akan dapat mengohatinya. Namun kemudian, para pejabat di istana masih tetap mengusahakan kesembuhan panembahan senapati. Keadaan panembahan senapati itu tidak luput dari perhatian Kiambara. Kepada Wiati Kiambara itu pun berkata kita harus tanggap akan keadaan ini, Wiati. Ya, kek. Dorong Suandaru agar Suandaru segera mengajukan permohonan penetapan sangkal putung menjadi sebuah tanah perdikan. Wiati mengangguk. Katanya tidak sulit untuk memaksa kakang Suandaru melakukannya. Tetapi agaknya ia masih saja terikat dengan tanah perdikan menoreh. Jika Suandaru kecewa, maka kita akan memanfaatkannya. Mudah-mudahan Pandanwangi dapat mendukung kekecewaan suaminya dan membujuk ayahnya di tanah perdikan. Jika hal itu terjadi, apakah kita sendiri sudah siap, kek? Tanda tanya. Kita akan mempersiapkan diri. Kisah Balintang akan mempersiapkan pasukan yang besar, namun bergerak di bawah tanah. Jika waktunya tiba, maka yang pertama-tama harus digelas adalah pasukan untara di Jatianom. Sementara itu, kita berharap bahwa Sekar Mirah akan dapat mempengaruhi suaminya, sehingga pasukan khusus di tanah perdikan menoreh akan berpihak kepada kekuatan yang dapat dihimpun oleh tanah perdikan menoreh. Sebagian kekuatan kita akan berada di tanah perdikan menoreh yang bersama-sama dengan kekuatan yang berada di tanah perdikan menoreh, akan menyergap Mataram dari sisi barat. Kemudian pasukan dari Sangkal Putung setelah menghancurkan kekuatan untara di Jatianom akan menyerang Mataram dari arah timur. Kita akan memotong pasukan Mataram yang berada di Ganjur dan menghancurkannya sebelum memasuki Kota Raja. Apakah kekuatan dari Pati, Demak, Jipang dan saudara-saudara kita di sebelah utara Gunung Kendeng dalam waktu dekat sudah akan berada di Sangkal Putung dan di tanah perdikan menoreh? Apakah kau yakin bahwa Swandaru akan mengambil keputusan dalam waktu dekat? Jika permohonan itu diserahkan kepada penembahan senapati, bukankah diperlukan waktu untuk menunggu jawabannya? Baru atas dasar jawaban itulah Swandaru akan bergerak. Kita harus berpikir ulang jika permohonan itu justru dikabulkan oleh penembahan senapati yang sakitnya menjadi semakin keras. Aku yakin, penembahana senapati atau para pejabat di Mataram yang menangani surat itu akan menjadi marah. Kau pun harus yakin bahwa kapampun pasukan itu diperlukan, pasukan itu sudah akan berada di tempat masing-masing. Tetapi yang penting adalah sikap Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh lebih dahulu. Wiati mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan mendorong Swandaru untuk segera mengajukan permohonan IUKC Mataram. Tetapi jangan sampai timbul salah paham dengan tanah perdikan menoreh, karena kita memerlukan dukungan kekuatan di tanah perdikan menoreh lewat pandan wangi. Sebenarnya lah, bahwa dalam waktu dekat, sikap Swandaru sudah berubah lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi semakin mantap untuk menjadikan Sangkal Putung sebuah tanah perdikan. Ki demang Sangkal Putung dan pandan wangi masih berusaha mencegahnya. Namun Swandaru telah memberikan berbagai macam alasan untuk memperkuat sikapnya. Bahwa Sangkal Putung harus menjadi tanah perdikan. Selagi panembahan senapati masih ada berkala Swandaru jika panembahan senapati itu wafat, maka penggantinya tidak akan dapat mengenali pengabdian yang telah diberikan Sangkal Putung kepada Mataram. Kakang berkata pandan wangi bukankah Kakang sependapat dengan Sekar Mirah, bahwa pengabdian yang diberikan oleh Sangkal Putung itu tanpa pamrih. Pada saat kami melakukannya, kami memang tidak mempunyai pamrih apapun. Tetapi jika dengan demikian Mataram menjadi semakin besar, apakah kita tidak dapat ikut menikmati kebesarannya? Bukan apa-apa. Hanya sekedar ketetapan bahwa Sangkal Putung akan menjadi sebuah tanah perdikan. Dengan nada dalam ki demang pun berkata Swandaru. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Jika Mataram menjadi besar, bukankah kita dapat ikut berbangga atas kebesarannya? Kesejahteraan Mataram akan tercermin juga di kademangan Sangkal Putung ini. Tanpa menjadi tanah perdikan, Sangkal Putung sudah menjadi daerah yang kesejahteraannya selalu meningkat. Kau sendiri pernah mengatakan, bahwa kesejahteraan rakyat Sangkal Putung tidak kalah dengan kesejahteraan rakyat tanah perdikan menoreh. Bukankah yang memberikan kepuasan bagi seorang pimpinan adalah, jika rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia? Apakah itu cukup, ayah? Bukankah kadang-kadang kita juga berpikir tentang harga diri? Tentang derejat dan pangkang? Bukan hanya semat, aku sependapat suandaru. Tetapi kita juga harus merenungi kera kita mempertahankan harga diri, mendapatkan derajat dan pangkat. Bukankah kita tidak dapat membenarkan kera apapun tanpa menghiraukan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan kehidupan kita sekarang? Jika kita terlalu dibebani berbagai macam pertimbangan, keseganan DSN keberatan, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun juga. Apakah kita akan dapat melepaskan diri dan beban itu? Apakah kita dapat berbuat apa saja tanpa dibebani pertimbangan, keseganan dan keberatan-keberatan berdasarkan nilai-nilai tatanan dalam lingkaran pergaulan luas ini? Ayah berkata suandaru kemudian adalah kewajiban kita untuk memperjuangkan masa depan kampung halaman kita. Agar kita tidak dikutuk oleh anak cucu kita, karena kita sudah berbuat apa-apa untuk meningkatkan kedudukan kampung halaman kita ini. Meskipun demikian, aku minta kau mempertimbangkannya sekali lagi, suandaru. Ketika kau pulang dari tanah perdikan menoreh, kau membawa pertimbangan-pertimbangan yang cerah di dalam hatimu. Ketika kau meletakkan keinginanmu untuk mengajukan permohonan agar kedemangan ini ditetapkan menjadi tanah perdikan, kau nampak menjadi ceria, justru kau telah meletakkan beban yang memberati perasaanmu. Ternyata itu justru satu kemunduran, ayah. Aku memang seorang yang lemah. Yang mudah patah menghadapi tantangan-tantangan. Namun ketika hal itu aku sadari, maka hatiku menjadi kukuh kembali. Aku akan tetap mengajukan permohonan atas nama rakyat kademangan sangkal putung, agar sangkal putung ditetapkan menjadi tanah perdikan. Suandaru. Kenapa tidakkah syukuri saja kumia yang melimpah bagi kita semuanya di kademangan ini? Jikakah sempat mengingat masa kecilmu, tanah ini tidak banyak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun karena kita sudah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh dengan kerja keras, maka sebagaimana kita lihat sekarang, pada kademangan ini telah dikumiakannya kesejahteraan yang semakin tinggi. Bukankah dengan demikian kumia itu tidak datang dengan sendirinya, ayah? Bukankah kita harus bekerja keras sebagai lantaran turunnya kumia itu? Nah, kita sekarang tidak boleh berhenti berusaha. Setelah itu mensyukuri kurnia ini, maka kita wajib berusaha untuk meningkatkan tanah yang dipercayakan kepada kita ini kedudukannya semakin meningkat. Kakang berkata pandan wangi kemudian tetapi bagaimanapun juga kita harus mengingat keadaan panembahan senapati sekarang. Jika Kakang mencemaskan kelangsungan kuasa panembahan senapati sehingga penggantinya tidak akan mengetahui dan tidak akan mampu menilai pengabian yang telah Kakang berikan, Apakah dalam keadaan sakit yang parah panembahan senapati akan dapat melakukannya? Bukankah ada orang lain yang dapat menyampaikan pertimbangan-pertimbangan bagi panembahan senapati? Orang-orang yang pengenalannya atas kademangan ini sama dengan panembahan senapati, sehingga panembahan senapati tinggal mengiyakannya. Jika yang berkuasa kemudian adalah penggantinya yang masih muda itu, maka kuasanya itu dapat mencegah orang-orang yang sebenarnya menyetujui permohonan kami. Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Ki Demang pun merasa biwa sulit baginya untuk mencegah niat Suandaru yang bagi Ki Demang, kurang pada tempatnya itu. Dalam pada itu, Suandaru pun bahkan berkata pandan wangi aku akan mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan Menoreh. Aku akan memberitahukan bahwa aku telah mengirimkan surat permohonan kepada Kang Jeng Panembahan Senapati. Aku akan minta agar Kakang Agung Sedayu dan Ki Gede Menoreh mendukung permohonanku. Jika mereka sempat bertemu dengan para pembesar di Mataram, terutama Kakang Agung Sedayu, akan mengharap agar Kakang Agung Sedayu membantu mempengaruhi pendapat mereka. Bukankah Kakang Agung Sedayu sudah menyatakan pendapatnya sejalan dengan pendapat Sekarbirah? Jawaban dan wangi. Tetapi jika permohonan itu sudah aku sampaikan, maka aku berharap mereka akan bersikap lain. Kakang desis pandan wangi aku mohon Kakang mempertimbangkannya sekali lagi. Tetapi Suandaru menggelengkan kepalanya. Katanya aku sudah memikirkan masak-masak pandan wangi. Pandan wangi hanya dapat memandang Ki Demang dengan wajah yang gelisah. Apalagi ketika kemudian Suandaru itu pun berkata pandan wangi. Aku akan minta bantuanmu. Bantuan apakah Kakang? Sudah aku katakan, bahwa aku akan mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan Menoreh untuk memberitahkan, bahwa aku sudah mengajukan surat permohonan kepada Kang Jeng Panembahan Senapati untuk menetapkan kademangan Sangkal Putung sebagai Tanah Perdikan Menoreh, dengan keterangan, apa saja yang pernah kita lakukan untuk mendukung kebesaran Mataram. Aku akan minta Ki Gede Menoreh untuk mendukung permohonan kami itu. Terutama Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Jika perlu aku minta Kakang Agung Sedayu datang menghadap Ki Patih Mandaraka, agar Ki Patih bersedia mempengaruhi Kang Jeng Panembahan Senapati. Kakang, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Kita tentu tidak akan dapat mengharap bahwa Kakang Agung Sedayu menemui Ki Patih. Kemudian minta agar Ki Patih menghadap Kang Jeng Panembahan Senapati yang sedang sakit. Apakah keberatan mereka? Bukankah Kakang Agung Sedayu sering pergi ke Mataram? Dan bukankah Ki Patih Mandaraka juga menghadap Kang Jeng Panembahan Senapati setiap hari? Kita tidak dapat seakan-akan memerintah mereka uniu kepentingan kita. Aku tidak memerintah mereka. Tetapi apa keberatan mereka jika mereka melakukannya? Jika Ki Patih Mandaraka justru tidak setuju dengan permohonan Kakang. Ki Patih tahu benar pengabdian yang telah kita berikan bagi Mataram. Ki Patih tentu akan setuju. Ia pun akan bersedia untuk mempengaruhi Kang Jeng Panembahan Senapati. Pandan Wangi menjadi bingung. Dipandanginya suaminya dengan tajamnya. Ia ingin melihat bayangan apakah yang ada di mata suaminya, sehingga penalarannya seakan-akan tidak berjalan wajar. Tetapi Pandan Wangi tidak dapat melihat bahwa di kepala Suandaru itu bertengger seorang perempuan muda yang cantik dan cerdik, Wiati. Pandan Wangi berkata Suandaru aku perlu bantuanmu agar kau bersedia pergi ke Tanah Perdikan. Kita akan berangkat bersama-sama. Aku pergi ke Mataram dan kau langsung pergi ke Tanah Perdikan menoreh. Mungkin aku akan mendapat jawaban segera. Tetapi mungkin aku harus menunggu. Bahkan mungkin aku harus kembali lebih dahulu ke Sangkal Putung sebelum aku mendapatkan jawabnya karena Mataram memerlukan waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam hal yang demikian itulah, aku berharap agar Kakang Agung Sedayu segera saja pergi menemui Kipatih Mandaraka. Kakang Agung Sedayu pun harus minta pula agar Kipatih segera menyampaikan pertimbangannya kepada Panembahan Senapati. Suandaru berkata Ki Demang bagaimana mungkin kau dapat berkata bahwa Kilurah Agung Sedayu harus segera pergi menemui Kipatih, kemudian Kipatih harus segera menghadapkan Jeng Panembahan Senapati. Apakah hakmu mengharuskan mereka segera melaksanakan keinginanmu? Ayah, sudah aku katakan, apakah keberatan mereka? Sedangkan persoalan ini sangat penting bagi kami, rakyat Sangkal Putung. Mereka harus mengerti bahwa mereka melakukannya bagi rakyat sekademangan Sangkal Putung. Kipatih Mandaraka tidak hanya mempunyai kewajiban memenuhi keinginanmu atas nama rakyat Sangkal Putung. Tetapi Kipatih Mandaraka memikirkan kepentingan rakyat seluruh Mataram. Memikirkan rakyat di satu wilayah yang luas sekali, beratus kali lipat dari Sangkal Putung. Suandaru mengerutkan dahinya. Sejenak ia merenungi kata-kata ayahnya. Sementara itu ayahnya pun berkata kau tidak dapat memandang Mataram dari sudut kepentinganmu, seolah-olah kau adalah pusar peputaran dunia Mataram, sehingga semua orang harus memperhatikanmu, melakukan keinginanmu tanpa menghiraukan kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih besar dari sekedar kepentingan rakyat Sangkal Putung. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Agaknya jantungnya dapat disentuh oleh kata-kata ayahnya itu. Meskipun demikian, ia pun masih berkata baiklah ayah. Aku juga menghormati kepentingan-kepentingan lain itu. Namun aku minta Kakang Agung Sedayu memperhatikan pula permintaanku dan memenuhinya demikian ada kesempatan. Demikian pula agar Kakang Agung Sedayu memohon kepada Ki Patih Mandaraka untuk memperhatikan permohonan kami. Pernyataan Suandaru yang lebih lunak itu sedikit melegakan perasaan Ki Demang dan Pandanwangi. Mereka masih berharap bahwa nalar Suandaru menjadi semakin berkembang dan melihat kenyataan yang terjadi di Mataram. Tetapi agaknya Suandaru tidak akan bergeser lebih mundur lagi. Ia sudah berketetapan hati untuk pergi ke Mataram bersama-sama dengan keberangkatan Pandanwangi ke Tanah Perdikan Menoreh untuk menghadap ayahnya dan menemui Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Dihan berikutnya, Suandaru pun telah menyiapkan surat yang akan diserahkan kepada Kang Jeng Panembahan Senapati di Mataram. Kepada Ki Demang dan Pandanwangi, Suandaru berkata bahwa ia akan menunjukkan surat itu kepada para bebahu lebih dahulu. Apakah surat itu sudah pantas atau belum? Namun sebenarnya lah bahwa Suandaru telah pergi ke kajoran. Biatilah yang menyusun surat yang akan dibawa ke Mataram itu atas dasar pikiran dan gagasan Ki Ambara dan Ki Sabalintang. Meskipun Suandarulah yang menulisnya. Surat itulah yang kemudian ditunjukkan kepada Ki Demang dan kepada Pandanwangi. Surat itu aku buat berdasarkan pikiran, gagasan dan penimbangan beberapa orang bebahu, sehingga isinya benar-benar mewakili pikiran, gagasan dan pendapat rakyat Kademangan ini. Ki Demang hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Surat itu memang ditulis dengan susunan kalimat yang rapi dan manis. Namun isinya tetap saja kurang mapan menurut pendapat Ki Demang dan Pandanwangi. Tetapi Suandaru itu pun berkata, besok kita berangkat. Aku akan pergi ke Mataram bersama dua orang bebahu. Kau akan langsung pergi ke Tanah Perdikan bersama dua orang pengawal pilihan yang tidak akan mengecewakan bila kau menjumpai hambatan di perjalanan. Pandanwangi tidak menolak. Ia memang merasa bahwa ia adalah orang terbaik untuk pergi ke Tanah Perdikan menoreh dengan tugas yang hampir tidak masuk di akalnya itu. Tidak ada orang lain yang pantas melakukannya berkata Pandanwangi kepada Ki Demang ketika mereka berbicara berdua. Kenapa? Bertanya Ki Demang. Akulah orang sangkal putung yang paling mengenal Ki Gede menoreh, Sekar Mirah serta Kakang Agung Sedayu selain Kakang Suandaru sendiri. Tetapi agaknya penhalaran Suandaru baru kabur. Tidak ada seorang pun yang dapat mengurungkan maksudnya. Ketika kami pulang dari Tanah Perdikan beberapa waktu yang lalu, aku merasa bahwa sepercik cahaya berhasil menerangi hatinya. Pendapat Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu dapat dimengertinya. Namun, tiba-tiba keinginannya itu tumbuh kembali. Kau curiga bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya tanda tanya. Pandanwangi menundukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan Ki Demang sendirilah yang menjawab, mungkin di antara para bebahu. Besok, setelah kalian berangkat, aku akan berbicara dengan para bebahu. Pandanwangi mengangguk sambil menjawab mudah-mudahan ayah mendapatkan beberapa petunjuk. Meskipun sudah agak terlambat namun bukan berarti bahwa keterangan yang ayah dapatkan itu tidak ada gunanya. Ki Demang mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian beristirahatlah. Besok kau akan menempuh perjalanan panjang. Aku akan menunggu ke Kang Suandaru. Tidak usah, Pandanwangi. Suamimu agaknya tidak akan segera pulang. Tetapi sambil tersenyum Pandanwangi pun berkata aku tentu tidak akan dapat tidur, ayah. Sebenarnya lah bahwa Pandanwangi tidak segera pergi ke biliknya. Meskipun malam sudah menjadi semakin larut, serta Ki Demang dan seisi rumah itu sudah tidur nyenyak. Lewat tengah malam, Suandaru baru pulang. Ketika ia melihat Pandanwangi membuka pintu dengan maptanya yang masih bening, ia pun bertanya kau belum tidur, Pandanwangi. Belum kakang. Seharusnya kau beristirahat karena besok kau akan menempuh perjalanan jauh. Aku tidak dapat tidur mendekur di dalam biliku yang hangat. Sementara kakang Suandaru sibuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kepergian kakang esok. Kakang Suandaru masih hilir mudik di udara malam yang dingin sepanjang jalan kademangan dalam tugas kakang bagi kademangan ini. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Terasa jantungnya tersengat oleh kesetiaan istrinya, sementara ia baru saja pulang dari rumah seorang perempuan muda di Kajoran. Wiati memang lebih mudah dari Pandanwangi. Lebih segar, sedikit manja. Tetapi apakah bobot kesetiaan Wiati dapat menyamai bobol kesetiaan Pandanwangi? Bahkan Wiati dapat menerimanya selagi ia masih terikat dalam perkawinan dengan seorang perempuan, itu sudah merupakan cacat bagi Wiati. Suandaru melangkah sambil menundukkan kepalanya, sementara Pandanwangi menutup pintu bulan dan menyuarakan kembali. Dengan lesu Suandaru pun duduk di ruang dalam sesaat ia tidak dapat berkata apa-apa. Kau kenapa kakang? Suandaru mengangkat wajahnya. Dahinya pun berkerut. Baru kemudian ia pun menjawab aku tidak apa-apa, Pandanwangi. Kakang nampak gelisah. Ya Suandaru termangu-mangu sejenak. Desadarinya bahwa untuk menutupi sebuah kebohongan, ia harus berbohong pula para bebahu sudah tidak sabar lagi. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah, ia pun berkata Kakang jangan terlampau menuruti keinginan mereka, tanpa mengukur kekuatan dan ketahanan tubuh Kakang. Jika Kakang menjadi terlampau letih dan bahkan sakit, maka segala galanya justru akan tertunda. Suandaru termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia pun berkata aku tidak dapat mengingkari kewajibanku. Kewajiban yang mana yang Kakang ingkari? Kakang besok akan pergi ke Mataram. Jika Kakang besok berangkat, bukankah Kakang tidak ingkar akan kewajiban Kakang? Haruskah Kakang berbincang sampai jauh malam? Apakah itu juga menjadi bagian tugas Kakang yang harus Kakang lakukan sebelum Kakang berangkat ke Mataram esok pagi? Suandaru termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab. Pandanwangi udah mendesaknya. Ia pun kemudian berkata nah, sekarang Kakang harus beristirahat. Bukan hanya aku yang harus beristirahat. Suandaru mengangguk. Demikianlah, maka keduanya pun telah masuk ke dalam bilik mereka. Tetapi keduanya tidak segera dapat memejamkan mati mereka meskipun mereka saling berdiam diri. Baru di dini hari keduanya sempat memejamkan mati mereka tetapi hanya sebentar, karena beberapa saat kemudian, maka meretfah harus sudah bangun lagi. Ketika langit menjadi cerah, menjelang matahari terbit, maka dua orang bebahu maka dua orang bebahu yang akan pergi bersama Suandaru ke Mataram. Seiya dua orang pengawal terpilih yang akan mengawal Pandanwangi ke Tanah Perdikan menoreh telah bersiap. Suandaru, Pandanwangi dan mereka yang akan menyertai mereka pergi, segera minta diri kepada Kiedemang di sangkal putung yang sudah menjadi semakin tua. Hati-hatilah. Tidak hanya di sepanjang jalan. Tetapi juga di Mataram dan di Tanah Perdikan menoreh kalian tidak hanya sekedar berkunjung. Tetapi kalian mengemban tugas kalian masing-masing. Ya, ayah jawab, Suandaru sambil mengangguk dalam-dalam. Pandanwangi pun kemudian mencium tangan ayah mertuanya sambil berdesis doa restu ayah yang aku mohon. Aku akan selalu berdoa untukmu, Pandanwangi. Kau adalah seorang perempuan panutan di sangkal putung. Pujian itu terlalu tinggi bagiku ayah. Menurut pendapatku, sebutan itu tepat bagimu, terima kasih, ayah. Suandaru yang mendengar pujian ayahnya terhadap Pandanwangi menjadi berdebar-debar. Perasaan bersalah yang tersimpan di dalam dadanya, serasa telah terungkit. Apakah ayah sengaja menyindir aku? Apakah ayah tahu, bahwa di samping Pandanwangi masih ada perempuan lain di dalam hidupnya? Terasa wajah Suandaru menjadi panas. Karena itu, maka ayah pun kemudian berdesis marilah kita berangkat, Pandanwangi. Demikianlah, sejenak kemudian, Suandaru, Pandanwangi dan para pengiringnya telah meninggalkan kademangan sangkal putung. Mereka melarikan kuda mereka tidak terlalu kencang. Hari masih pagi. Matahari baru saja terbit di ujung timur. Di wajah langit yang bersih, selembarawan yang tipis mengalir perlahan ke utara. Suandaru dan Pandanwangi menyusuri jalan di antara kotak-kotak sawah yang terbentang luas dari Cakrawala sampai ke Cakrawala, diselingi oleh padukuhan-padukuhan yang berpencar seperti pulau-pulau kecil yang tersembul di permukaan laut yang tenang. Namun jauh di kaki gunung, nampak hutan yang lebat membujur panjang. Tidak banyak yang mereka bicarakan di sepanjang jalan. Suandaru masih memberikan pesan-pesan kepada Pandanwangi, apakah yang harus dikatakan dan dilakukan di tanah perdikan menoreh. Kita tidak boleh dipengaruhi lagi oleh jalan pikiran Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Mungkin kita memang berbeda sikap. Tetapi sangkal putung telah mengambil keputusan. Baik, Kakang jawab Pandanwangi. Ia tidak mempunyai pilihan lain dari jawaban itu. Tetapi aku tidak boleh bersikap kasar terhadap Ki Gede, terhadap Sekar Mirah dan Kakang Agung Sedayu. Kau harus dengan sabar meyakinkan mereka seandainya mereka tetap pada pikiran-pikiran mereka yang terdahulu. Bagaimanapun juga kita perlu dukungan dari Ki Gede terutama Kakang Agung Sedayu yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Mataram. Sokurlah jika Kakang Agung Sedayu sendiri sempat langsung berbicara dengan Kang Jeng Panembahan Senapati yang sedang sakit itu.